Song Tingyu menginjak kupu-kupu pelangi awan mengalir dan melayang bagai pelangi. Wanginya masih ada. Mencium aroma samar-samar dan melihat ke arah dia ditinggalkan, Kin Lai sebenarnya merasa sedikit enggan. Pesona wanita ini bisa dikatakan mengerikan. Selama dia adalah pria normal, dia tidak akan mampu menahan pesona mengerikannya. Tidak ada yang bisa lolos. Bahkan Kin Lai pun tidak. Dia sengaja mendekatiku dan mengucapkan kata-kata itu untuk memaksa Mo He pergi. Kin Lai tidak bodoh. Dia tahu apa yang dilakukan Song Tingyu, dan Song Tingyu ingin melindungi hidupnya karena aliansi Suantian juga menginginkan apa yang diinginkan Mo He. Akan tetapi, metode aliansi Suantian tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan kuil delapan ekstrim. Bom mendalam Terminator, mereka semua ada di sini untuk bom mendalam Terminator. Sambil mengerutkan kening, memikirkan kata-kata Song Tingyu sebelum dia pergi, Kin Lai menghela nafas dan secara bertahap membuat keputusan. Dia mungkin benar-benar harus berdagang dengan Song Tingyu dan menjual sebagian bom Terminator yang mendalam. Kalau tidak, Mo He tidak akan berhenti. Hanya ketika sekte persenjataan dan aliansi langit mendalam menunjukkan tanda-tanda kerja sama dalam segala hal, Mo He akan percaya bahwa ada pertunangan antara dirinya dan Song Tingyu. Barulah ia akan percaya bahwa mereka berdua bertindak hari ini. Aku masih belum cukup kuat. Kin Lai memasang ekspresi tak berdaya. Dalam beberapa hari berikutnya, Kin Lai fokus pada penulisan diagram roh untuk bom mendalam Terminator agar dapat meningkatkan kekuatan sekte persenjataan dengan cepat. Enam hari kemudian, Kin Lai memiliki 53 bom mendalam Terminator dalam kepemilikannya. Bahan-bahan spiritual milik sekte persenjataan untuk menempa bom Terminator akhirnya habis sepenuhnya. Mereka tidak lagi memiliki cukup bahan spiritual. Mereka mendukungnya dalam menempa bom Terminator mendalam. 53 bom mendalam Terminator. Setidaknya untuk saat ini, itu seharusnya cukup. Luo Zichang menatap bola logam bundar itu dengan ekspresi puas. Sayangnya, kami tidak membawa semua bahan spiritual kami. Kalau tidak, kami bisa menempa lebih banyak lagi bom Terminator yang mendalam. Benda ini sangat penting bagi sekte yang tidak memiliki cukup kekuatan. Ya, dengan benda ini di tangan. Bahkan jika aliansi Suantian dan Kuil Ekstrim ke-8 ingin bergerak melawan kita, mereka mungkin harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Fang Ki tertawa. Kin Lai, jika bom Terminator mendalam sebanyak ini meledak di aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim sekaligus, apakah Tang Siki akan bersemangat? Begitu kata-kata itu keluar, mata semua orang berbinar. Seharusnya bisa memberikan pukulan berat pada aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim. Namun, itu tidak akan bisa membuat aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim lenyap begitu saja. Jiang Hao menggelengkan kepalanya. Dia berkata, pasukan pangkat tembaga memiliki formasi aneh yang melindungi sekte mereka. Segala macam penghalang dan pembatasan menyelimuti area tersebut. Mereka ingin memusnahkan pasukan tembaga sekaligus. Tentu saja tidak sesederhana itu. Heh, Siki baru saja mengatakan itu. Kita tentu tidak bisa bertindak gegabuh. Luo Zichang terkekeh. Kin Lai tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap dalam-dalam ke mata ketiga pendeta agung itu. Dia tiba-tiba menjadi waspada. Dari mata Luo Zichang, Fang Qi, dan Jiang Hao sebelumnya, dia melihat ambisi besar dan kegilaan tersembunyi dalam diri ketiga pendeta agung itu. Tiba-tiba dia mengerti. Ketika sekte persenjataan lemah, ketiganya dapat menjaga perdamaian. Namun, jika suatu hari sekte persenjataan menjadi kuat, jika bom Terminator yang mendalam dapat ditempah hingga dapat menghancurkan aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme. Ketiga orang ini mungkin akan meledakkan bom mendalam Terminator dan membuat aliansi Suantian dan Kuil Extreme ke-8 menghilang dari benua Scarlet Tide. Di satu sisi, itu karena aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme telah bersekongkol melawan sekte persenjataan selama bertahun-tahun. Mereka selalu ingin menghancurkan sekte persenjataan, jadi mereka membencinya. Di sisi lain, selama aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme hancur, tidak akan ada lagi kekuatan di benua Scarlet Tide yang dapat menahan sekte persenjataan. Sekte persenjataan kemudian akan dapat bangkit dan menggantikan aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme sebagai kekuatan peringkat tembaga. Mereka mungkin dapat mendominasi dunia ini. Setiap orang memiliki ambisi dan keegoisan. Tanpa kekuatan yang sesuai, mereka akan menekan ambisi mereka. Namun, ketika mereka memiliki cukup kekuatan, ambisi mereka akan muncul dan menunjukkan pengaruhnya. Metode penempaan bom Terminator yang mendalam tidak boleh diungkapkan kepada mereka. Ketiga orang tua ini bukanlah orang baik. Kinlai telah mengambil keputusan. Kota persenjataan Hanya dalam waktu setengah bulan, kota persenjataan dan sekte persenjataan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Awan iblis tebal berkumpul di langit di atas kota persenjataan, menghalangi cahaya matahari dan menyebabkan kota persenjataan diselimuti langit kelabu. Energi iblis bawah tanah yang gelap dan jahat memenuhi kota persenjataan dan sekte persenjataan. Riak energi iblis bawah tanah semakin kuat dari hari ke hari. Jika seseorang dapat memasuki kota persenjataan, mereka akan menemukan banyak tanaman aneh di kota itu. Tanaman-tanaman ini aneh dan memiliki akar yang tebal. Tanaman-tanaman itu ditutupi duri tajam yang tampak seperti taring. Ini adalah tanaman yang hanya ada di Neter Realem. Setelah terkontaminasi dengan energi iblis neter, tanaman ini dapat memurnikan udara dan memungkinkan banyak binatang Neter Realem bergerak bebas. Tanaman-tanaman liar ini merupakan semacam garis pertahanan tersendiri. Mereka dapat melancarkan serangan liar terhadap semua praktisi bela diri di benua Scarlet Tide. Makhluk hidup apapun yang memasuki kota persenjataan saat ini akan diserang oleh tanaman-tanaman ini jika mereka tidak memiliki energi iblis neter. Mereka akan terjerat sampai mati. Ada banyak makhluk tak dikenal yang tubuhnya sangat panjang, sisik abu-abu kecoklatan, dan berbagai macam duri aneh di tubuhnya. Mereka berkeliaran di sekitar kota persenjataan, mencari tanda-tanda kehidupan. Gaoyu berada di sudut kota yang hancur. Dia bersembunyi di ruang bawah tanah dan menyerap energi iblis bawah tanah setiap hari untuk berkultivasi. Aura jahat yang pekat juga keluar dari tubuhnya. Aura itu menyebabkan tanaman-tanaman liar dan binatang-binatang buas yang berkeliaran di tempat ini memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Gaoyu juga satu-satunya praktisi bela diri manusia di sekte persenjataan. Dia masih berusaha keras menyerap energi iblis bawah untuk mengolah catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka. Cincin berwajah ogre di jarinya bagaikan kolam dalam yang dengan gila-gilaan menyerap energi iblis bawah seperti dirinya. Bagian dalam cincin berwajah ogre berangsur-angsur berubah menjadi dunia kecil yang luas, penuh dengan segala jenis kejahatan, kegilaan, kekerasan, penindasan, dan suasana aneh. Di dalam dunia kecil itu, pecahan-pecahan jiwa dari bayangan dewa iblis dan titik-titik cahaya dari ingatan yang meledak berenang ke sana kemari seperti ikan dan berkumpul bersama hari demi hari. Seolah-olah dewa iblis kuno secara bertahap terbangun dan akan muncul kembali di dunia melalui Gaoyu. Gaoyu juga berubah hari demi hari melalui kombinasi kenangan dan pecahan-pecahan yang telah menyatu dalam jiwanya. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat jahat. Kepribadiannya yang awalnya bengkok tampaknya bergerak ke arah yang lebih ekstrim. Di sebuah bukit tinggi di luar kota persenjataan berdiri sekelompok praktisi bela diri dari aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Song Siyuan, Xie Zizang, dan Zantianyi ada di antara orang-orang ini. Mereka semua melihat bekas kota persenjataan dari jauh. Banyak binatang roh dan burung roh berjongkok di belakang orang-orang ini. Banyak praktisi bela diri yang mengenakan baju besi berat dan memiliki aura seluas lautan atau neraka berdiri di belakang Song Siyuan, Zantianyi, dan yang lainnya. Mereka juga melihat kota persenjataan dari belakang mereka. Mereka adalah elit sejati aliansi Suantian dan Kuil Ekstrim Delapan. Dari sini, kota persenjataan diselimuti oleh energi iblis. Mereka hanya bisa melihat warna abu-abu yang samar dan tidak bisa melihat situasi di dalam kota persenjataan. Bahkan kesadaran jiwa mereka akan terasa seperti terjebak di rawa saat mereka mendekati kota persenjataan. Gumpalan kesadaran mereka akan terjerat oleh kekuatan jahat dan tidak dapat bergerak. Ras jahat dari Neter Realem bersiap untuk melahap benua Scarlet Tide secara perlahan. Mereka ingin berakar di sekte persenjataan dan mengandalkan serangga pelindung iblis dan binatang pengikis roh untuk perlahan-lahan mengikis tanah di sekitarnya. Song Siyuan berkata dengan ekspresi muram, mereka bersiap untuk bertempur dalam pertempuran panjang dan mengubah benua Scarlet Tide menjadi medan perang Neter sedikit demi sedikit. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi semua orang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam. Saudara Zan, mengapa kuil delapan ekstremmu belum mengirimkan barangnya? Sia Zizang bertanya dengan tidak sabar. Terjadi pula perubahan di medan perang Neter. Ras-ras jahat di alam Neter tiba-tiba menjadi gila. Diperkirakan mereka bekerja sama dengan pihak ini untuk mencoba yang terbaik guna mengulur waktu bagi pihak ini. Mereka ingin mengubah dunia ini secepat mungkin sehingga ras jahat dapat tiba lebih dulu. Zan Tianyi menjelaskan. Mendengar ucapannya, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Ini berarti barang tidak akan dikirim dalam waktu singkat. Song Si Yuan mengerutkan kening. Kita memang membutuhkan lebih banyak waktu. Jawab Zan Tianyi. Waktu, ras jahat di Neter Realem juga bertarung demi waktu. Ekspresi Song Si Yuan sangat berat. Kita semua tahu bahwa ketika urat nadi di dalam bumi berubah, dunia ini akan benar-benar menjadi seperti medan perang Neter, dan akan sangat sulit mengubahnya kembali. Pada saat itu, para ahli ras jahat tingkat tinggi dari alam Neter akan dapat memasuki benua Scarlet Tide tanpa rasa takut. Kami tidak punya cara yang lebih baik. Zan Tianyi memasang ekspresi tak berdaya. Jika sekte persenjataan memiliki bom mendalam Terminator yang cukup, jika mereka dapat melemparkannya ke sana dalam jumlah besar, mereka seharusnya dapat menghentikan kemajuan musuh. Xie Zizang tiba-tiba berkata. Bom Terminator yang mendalam. Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah solusi yang layak. Ambil jalan memutar kerawa beracun dan temui master sekte baru dari sekte persenjataan, Kin Lai, seru Song Siyuan lembut. Gadis itu Ting Yu seharusnya sudah berada di sekte persenjataan, kata Xie Zizang. Kalau begitu, masalah ini seharusnya sudah selesai. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan ketika gadis ini muncul. Ekspresi Song Siyuan menjadi rileks saat dia tersenyum. Dia sangat percaya pada Song Ting Yu dan tahu bahwa Song Ting Yu akan berhasil dalam setiap usahanya. Dia yakin bahwa seorang Kin Lai tidak akan mampu menahan persona Song Ting Yu yang mengerikan. Dia melirik Siyue Zizang dan tiba-tiba tersenyum. Dia berkata, jika Jingsuan bisa memiliki kemampuan Ting Yu di area ini, sekte persenjataan tidak akan menyebabkan begitu banyak masalah. Kin Lai tidak akan mencabut pilar polar roh dan membuka lorong bawah tanah yang jahat. Kin Lai ini, dan bahkan sekte persenjataan, mungkin sudah lama menjadi pelayan setia keluarga Siyue dan bekerja untuk keluarga Siyue dengan ketenangan pikiran. Ekspresi Siyue Zizang tidak begitu bagus saat dia mendengus dan berkata, aku tidak berpikir sesederhana itu. He he, tentu saja ini tidak mudah bagi Jingsuan, tapi seharusnya tidak sulit bagi Ting Yu. Lagu Siyuan tersenyum. 252 Kin Lai, meskipun ras jahat di alam neter telah resmi menyerbu, kita tidak akan terpengaruh dalam jangka pendek. Aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim tampaknya tidak berniat menyerang kita segera. Bom Terminator yang mendalam semuanya telah dipalsukan. Kepala Pendeta Luo Zizang merenung sejenak dan berkata, sekte ini seharusnya tidak dalam bahaya dalam jangka pendek. Bisakah Anda memikirkan cara untuk mencairkan Siyang Ran dan melihat apakah Anda dapat menyelamatkan hidupnya? Sebelum pertempuran besar, Sueli telah memeriksa luka-luka Ying Siyang Ran dan memberitahu Kin Lai bahwa Ying Siyang Ran masih bisa diselamatkan. Setelah memperoleh persetujuan dari Ying Siyang Ran dan tiga Pendeta Agung, Sueli menyuntikkan aliran energi darah yang kental ke dalam tubuh Ying Siyang Ran untuk menjaga vitalitas Ying Siyang Ran. Kin Lai juga menggunakan S untuk membekukan Ying Siyang Ran menjadi patung S untuk memperlambat hilangnya jiwanya. Saat itu, Sueli telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa selama dia memiliki cukup waktu dan bahan, dia akan mampu menyelamatkan Ying Siyang Ran. Sekarang sekte persenjataan punya waktu yang berharga, ketiga Pendeta Agung merasa khawatir terhadap Ying Siyang Ran dan bertanya pada Kin Lai. Di bawah tatapan penuh harap dari ketiganya, Kin Lai tersenyum pahit. Kalian semua melihat ketika senior Sueli pergi. Jika dia tidak ada di sini, siapa yang akan aku kirim untuk menyelamatkan ketua sekte? Pendeta kedua Fang Ki bertanya mengapa senior Sueli pergi. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Shing Ran Jiyang Hao itu mendesah dalam-dalam. Aku akan pikirkan caranya. Setelah merenung sejenak, Kin Lai kembali ke rumah kayu kecilnya. Setelah menutup pintu kayu, dia mengumpulkan kesadarannya ke dalam soul-suppressing orb dan menghubungi separuh jiwa Sueli yang lain. Nak, jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Aku sedang sibuk bepergian akhir-akhir ini. Setengah jiwa Sueli menjawab. Tidak peduli seberapa jauhnya. Tidak peduli kapan atau di mana. Kedua jiwa Sueli terhubung. Apapun yang dilakukan tubuh utamanya, setengah jiwa ini dapat merasakannya. Dari nada bicara Sueli, Kin Lai bisa mendengar nada kesal dalam nada bicara Sueli. Sepertinya apa yang ingin dilakukan Sueli tidak berjalan dengan baik. Tanpa dia sadari bahwa sebelum Sueli pergi, dia telah memberikan seni rahasia Sue Sazong kepada Lang Ye sebagai tindakan pencegahan. Itu artinya, jika Sueli keluar kali ini, kemungkinan besar dia akan binasa. Selamat, senior. Dari fluktuasi jiwa senior, saya tahu bahwa senior sedang dalam pemulihan yang cepat. Kin Lai berpikir dan berbicara dengan kesadarannya, saya memang punya masalah. Hati dan jiwa guru sekte saya terluka. Anda pernah berkata bahwa ada cara untuk menyembuhkannya. Apa itu? Metodenya sangat sederhana. Saya akan mengekstrak jiwa seorang seniman bela diri secara paksa, menyegelnya, dan memurnikannya. Menyatu menjadi kondisi yang cocok untuknya. Kemudian, saya akan mengajarkan dia teknik rahasia yang akan memungkinkan dia menyerap jiwa dengan medan magnet jiwa yang kuat. Dengan cara ini, ia akan mampu memulihkan luka jiwanya dan pulih dengan cepat. Sueli menjelaskan dengan singkat dan berkata, tetapi saya harus melakukannya sendiri. Sekarang saya tidak ada di sini, cara itu tidak akan berhasil. Jadi, biarkan guru sekte Anda tetap dibekukan. Jika saya kembali hidup-hidup, saya dapat membantunya pulih kapan saja. Kemana senior pergi? Dengan kultivasi senior, bahkan nyawa senior pun dalam bahaya. Kin Lai terkejut. Huff, Sueli menjawab, kamu hanya akan tahu betapa luasnya dunia luar saat kamu pergi keluar. Jika aku pergi kali ini, jiwaku mungkin akan tercerai-berai. Jadi, jangan mengandalkanku. Menyebarkan jiwaku. Kin Lai duduk di rumah kayu dengan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Senior Sueli, jika kamu bisa kembali sekarang dan membantu guru sekteku bertahan hidup, aku bisa melepaskan separuh jiwamu yang terpenjara. Bagaimana? Sueli telah membantunya membunuh Blutsado, Yuantianya, Liang Yangsu, dan yang lainnya, membantunya mengatasi gelombang bahaya pertama. Setelah itu, Sueli memenjarakan Xie Zizang, menyebabkan serangan kedua yang lain gagal. Akhirnya, ia melarang Song Si Yuan, Xie Zizang, dan Zantianyi untuk ikut serta dalam pertempuran. Sebenarnya, Sueli telah banyak membantunya. Sekarang lorong bawah tanah yang jahat telah terbuka, keinginan kuil ekstrim ke-8 dari aliansi Suantian untuk membunuh sekte persenjataan telah sirna. Krisis sekte persenjataan telah teratasi sementara. Dia tidak perlu lagi terus memenjarakan setengah jiwa Sueli. Melihat Sueli telah membantunya beberapa kali, dia berpikir untuk melepaskannya. Tolong jangan lepaskan separuh jiwaku. Anehnya, saat Sueli mendengar bahwa dia akan melepaskan separuh jiwanya, dia malah terkejut alih-alih senang. Tolong jangan. Jiwaku telah diperiksa dengan saksama di dalam bola ajaib baru-baru ini dan menemukan bahwa meskipun bola ajaib ini memenjarakanku, ia juga merupakan semacam perlindungan. Bola ini juga punya kegunaan lain. Bola ini punya efek menarik pada jiwaku yang lain. Kin Lai bingung. Apa maksudnya? Artinya, perjalanan ini lebih merupakan pertanda buruk daripada pertanda baik bagiku. Jika aku tidak sepenuhnya mati, separuh jiwaku yang telah pergi jauh, selama ia meninggalkan tubuh fisikku, ia mungkin dapat meminjam efek ajaib dari bola ajaib ini dan langsung memasuki bola ajaib ini. Dengan cara ini, sekalipun tubuh fisikku hancur, kedua jiwa akan mampu menyatu kembali di dalam bola itu. Sueli menjelaskan secara terperinci, bahkan jika aku meninggalkan benua Scarlettide dengan tubuh dan jiwaku, paling tidak, aku masih memiliki separuh jiwaku di bola dunia ini. Setidaknya, separuh jiwaku masih ada di manik ini. Selama jejak jiwaku belum sepenuhnya terhapus, aku masih punya kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan. Jadi, lebih baik kau jangan lepaskan separuh jiwaku, nak. Jadi sekarang senior memohon padaku untuk memenjarakanmu. Kin Lai berkata dengan heran. Kau bisa mengatakan itu. Siapa yang meminta bola matamu menjadi sedikit ajaib, dan perjalananku menjadi pertanda buruk daripada baik. Aku harus benar-benar siap, jadi aku akan meminjam bola sihirmu untuk sementara dan meninggalkan jalan bagiku untuk mundur. Kata Sueli. Senior tidak mungkin menggunakanku secara cuma-cuma, kan? Kin Lai tiba-tiba berkata. Sueli mendengus dingin, berpikir sejenak, dan berkata, nak, ceritakan padaku situasi terkini di pihakmu. Aku akan menganalisisnya untukmu dan melihat apakah aku bisa memberimu beberapa saran untuk membantuku memecahkan masalah kecil. Anggap saja itu sebagai pembayaran atas peminjaman bola ajaibmu. Lebih seperti itu, Kin Lai menunggu Sueli mengatakan ini. Setelah dia menyatakan sikapnya, dia segera menjelaskan perubahan baru-baru ini, menjelaskan ras jahat dari neter realem yang berakar di sekte persenjataan dan niat mereka untuk perlahan-lahan memakan benua Scarlet Tide, menjelaskan hubungan saat ini antara sekte persenjataan dan kuil delapan ekstrim aliansi Suantian, dan menjelaskan situasi sulit sekte persenjataan saat ini. Setelah selesai, Sueli berpikir sejenak dan berkata, saya akan memberimu beberapa saran. Anak muda ini mendengarkan dengan saksama. Ekspresi Kin Lai berubah serius. Pertama, sekte persenjataanmu harus berhubungan baik dengan setidaknya satu pihak dari kuil ekstrim ke delapan aliansi Suantian. Setidaknya mendapat persetujuan dari satu pihak. Tentu saja, jika Anda bisa membuat kedua belah pihak merasa puas dengan sekte persenjataan, maka itu akan menjadi yang terbaik. Men, saya mengerti maksud senior. Setelah aku pergi, kedua belah pihak memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte persenjataan kapan saja. Setelah kamu menerima persetujuan dari satu pihak, akan sulit bagi pihak lain untuk bertindak. Kamu akan aman untuk waktu yang singkat. Kemudian, kalau begitu suruh Lang Ye mengembangkan kekuatannya sesegera mungkin. Tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan pinjam invasi Neter Realem. Sementara aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim memfokuskan semua perhatian mereka untuk menghadapi ras jahat, sekte persenjataan harus menggunakan waktu ini untuk berkembang. Kamu harus ingat bahwa saat ancaman Neter Realem telah hilang, itu akan menjadi waktu bagi aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim untuk bertindak melawanmu lagi. Kecuali kamu telah mengumpulkan cukup kekuatan sehingga mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Terima kasih atas saran Anda, Senior. Apakah Anda punya saran lain? Kekuatanmu terlalu lemah. Kamu perlu terus meningkatkan kemampuanmu. Akan lebih baik jika kamu bisa melangkah ke alam Neter Pasage. Hanya ketika Anda mencapai Neter Pasage Realem. Hanya ketika jiwamu cukup kuat, kamu akan mampu mengendalikan 12 pilar polar roh. Hanya dengan begitu, kamu akan mampu mengandalkan formasi yang dibentuk oleh 12 pilar polar roh untuk memiliki tingkat otoritas tertentu saat menghadapi dua kekuatan tembaga. Tentu saja, jika kau bisa menempa bom Terminator yang sangat hebat, yang bisa langsung menghancurkan dua pasukan peringkat tembaga, maka kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di benua Scarlet Tide. Tidak seorang pun akan bisa menghentikan langkahmu atau mencampuri urusanmu. Terus terang saja, itu karena sekte persenjataan tidak cukup kuat dan wilayahku terlalu rendah. Oleh karena itu, kamu perlu memanfaatkan kesempatan invasi Neter Realem untuk mengumpulkan kekuatan dengan cepat, mengembangkan kekuatan sekte, dan meningkatkan kemampuanmu dengan cepat. Benarkah? Lumayan, kamu tidak bodoh. Oh, benar juga, jika kau ingin menyelamatkan ketua sektemu, kau dapat meminta kedua pasukan tembaga untuk memikirkan sebuah cara. Pasukan setingkat itu seharusnya memiliki cara untuk memulihkan jiwa. Terima kasih atas saranmu, Senior. Huff, anggap saja itu sebagai sewa tempat tinggal di dalam duniamu. Kinlai memotong pembicaraan batinnya dengan Sueli. Dia mulai berkultivasi dengan tekun dan meningkatkan dirinya sendiri terlebih dahulu sesuai saran Sueli. Dua hari kemudian, Xie Zizang, Song Siyuan, dan Zantianyi datang ke rawa beracun tempat sekte persenjataan berada dan meminta untuk menemuinya. Kinlai keluar untuk bernegosiasi. Song Siyuan langsung ke intinya dan bertanya tentang Terminator Profound Bomb. Saya baru saja memalsukan sedikit. Kinlai menjawab. Kegembiraan muncul di mata Song Siyuan dan dia berkata, Baiklah, Alian Si Suantian akan membelinya sesuai dengan harga Tingyu. Oh, benar, Tingyu datang, kan? Dia melakukannya. Kinlai tersenyum lalu berkata, Bom Terminator yang mendalam dapat dijual, tetapi tidak untuk batu roh kelas bumi. Aku ingin meminta bantuan Alian Si Suantian. Berbicara. Master sekte saya melukai jiwanya saat menempa beberapa tahun lalu, dan saya berharap Alian Si Suantian dapat membantu menyembuhkannya. Jiwanya baik-baik saja, dan saya dapat menjamin bahwa Master sekte Ying akan pulih atas nama Alian Si Suantian. Satu hal lagi, aku sendiri yang harus meledakkan bom Terminator yang mendalam. Tentu saja, jika Anda menguasai hukum guntur dan kilat serta memiliki pemahaman tentang Terminator Profound Bomb, Anda bisa melakukannya. Kau bisa meledakkannya. Ekspresi Song Siyuan serius. Aku ingin kepergi ke langit di atas kota persenjataan dan melemparkan bom Terminator yang mendalam untuk menghancurkan seluruh kota. Akan lebih baik untuk memulai dari arah sekte persenjataan asli, tempat 12 pilar polar roh dulu berada. Aku tidak keberatan dengan itu, tapi bagaimana caranya aku sampai di sana. Qin Lai mengerutkan kening. Aku akan mengantarmu ke sana, oke. Suara lembut dan menyenangkan Song Ting Yu terdengar dari kabut hijau tua di kejauhan. Qin Lai terkejut dan kemudian berkata, Tentu saja. He he, kalau begitu sudah diputuskan, aku akan mengantarmu ke sana. Song Ting Yu berkata sambil tersenyum tipis. Bayangan indah kupu-kupu pelangi awan mengalir tiba-tiba terbang keluar dari kabut hijau beracun dan terbang di samping Qin Lai. 253. Qin Lai dan Song Ting Yu berdiri berdampingan di punggung kupu-kupu pelangi awan mengalir yang berwarna-warni. Bagian belakang kupu-kupu pelangi awan mengalir sangat halus dan memiliki banyak pola warna-warni. Pola-pola tersebut sangat indah dan mengalir dengan cahaya pelangi. Song Ting Yu, yang mengenakan pakaian warna-warni, tampak bersinar karena pola-pola yang bersinar. Dia tampak sangat cantik. Matanya yang menggoda mengandung kelembutan yang dapat meluluhkan hati seorang pria yang keras. Song Ting Yu menatap Qin Lai. Qin Lai berdiri bersamanya dan menyaksikan rawa beracun di bawahnya perlahan menyusut dan arah gunung api-api perlahan mendekat. Ekspresinya tak dapat dipungkiri menjadi serius. Mereka akan menuju ke langit di atas sekte persenjataan asli dan melemparkan bom Terminator yang mendalam. Mereka akan menggunakan bom Terminator yang mendalam untuk membantai ras-ras jahat di alam nether. Qin Lai tidak pernah berinteraksi dengan ras jahat di nether realm, dan dia juga tidak pernah melihat satupun dari mereka. Dia hanya melihat beberapa nether beast dari nether realm, ghost bird dan profound nether beast. Menurut Xie Jingsuan, burung hantu dan binatang nether mendalam bukanlah binatang nether murni dari alam nether. Mereka adalah binatang nether yang dibiarkan oleh ras jahat dari alam nether untuk beradaptasi dengan lingkungan medan perang nether. Dikatakan bahwa binatang neraka jenis ini tidak sekuat binatang neraka ras murni di alam nether. Dan binatang pemakan jiwa adalah binatang roh murni dari alam nether. Setelah melarikan diri dari medan perang nether, ia sangat menakutkan di benua Scarlet Tide. Kemampuan adaptasi makhluk-makhluk nether sedikit lebih kuat daripada ras-ras jahat di alam nether. Oleh karena itu, seharusnya ada lebih banyak makhluk-makhluk nether yang datang melalui lorong nether yang jahat. Song Tingyu menjelaskan kepadanya, bahkan dengan kemampuan adaptasi makhluk halus, mereka biasanya tidak berani bergerak di siang hari. Mereka biasanya takut pada cahaya matahari yang kuat. Saat itu, tengah hari, waktu di mana matahari sedang dalam kondisi paling panas dan terik. Dulu, saya dan nona Xie Jingsuan. Di hutan batu alam, kami membunuh binatang pemakan jiwa. Itu adalah binatang pemakan jiwa. Mengapa ia bisa bergerak di dunia luar tanpa bergantung pada lingkungan yang unik? Kinlai bertanya dengan bingung. Xie Jingsuan hehehe, kamu kenal dia. Song Tingyu tersenyum penuh minat. Ya, aku mengenalnya. Aku membantunya membunuh binatang pemakan jiwa. Kinlai memberikan penjelasan sederhana. Song Tingyu mendengarkan sambil tersenyum dan tidak mengungkapkan pendapatnya tentang dirinya dan Xie Jingsuan. Sebaliknya, dia berkata, di antara binatang buas di alam neter, binatang pemakan jiwa dapat dianggap sebagai jenis yang sangat istimewa. Lagipula, itu adalah binatang yang sangat berbahaya. Kekuatan binatang pemakan jiwa terletak pada kemampuannya melahap jiwa. Jadi, kekuatan binatang pemakan jiwa terletak pada aspek jiwa. Jadi, ia tidak dibatasi oleh lingkungan dan dapat bertahan hidup di dunia luar. Kinlai mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak semua jenis binatang neraka bisa seperti binatang pemakan jiwa dan memperoleh kekuatan melalui penggunaan jiwanya. Song Tingyu menjelaskan dengan serius. Kebanyakan binatang buas membutuhkan energi iblis untuk bertahan hidup. Energi iblis bawah merupakan sumber kekuatan utama mereka, dan juga merupakan udara yang dapat mereka hirup. Sama seperti kita perlu bernapas. Kebanyakan binatang buas juga perlu menghirup energi iblis untuk bertahan hidup. Tentu saja, ada beberapa pengecualian seperti binatang pemakan jiwa, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Ras jahat di alam neter sama dengan binatang buas neter. Mereka perlu menghirup energi iblis neter untuk bertahan hidup, tanya Kinlai. Kebanyakan dari mereka seperti ini. Hanya beberapa ras jahat tingkat tinggi yang bisa bertahan hidup tanpa menyerap energi iblis bawah tanah untuk waktu yang singkat. Ras jahat yang kuat ini sangat menakutkan, tetapi jumlah mereka sedikit. Sebelum situasi di daerah ini jelas, mereka tidak akan datang dengan mudah. Saat mereka terbang menuju kota persenjataan, Song Tingyu menjelaskan pemahamannya tentang ras jahat di alam neter kepada Kinlai dengan sangat rincin. Berdasarkan penjelasannya, Kinlai memiliki pemahaman tertentu tentang alam neter, binatang buas neter, dan ras jahat. Energi iblis hitam menyelimuti gunung api bagaikan asap hitam dan memenuhi kota persenjataan. Ketika kupu-kupu pelangi awan mengalir tiba di belakang gunung berapi api, atmosfer yang berat dan menyesakkan perlahan-lahan menyelimuti mereka, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Sebagian dari energi iblis tipis telah menyebar ke area ini, menyebabkan udara di sini menjadi dingin dan lembab. Jika seseorang menciumnya, mereka akan merasa tertekan dan tertekan. Ekspresi Kinlai sedikit berubah. Dia tidak menyangka energi iblis bawah menyebar begitu cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, energi iblis bawah telah menyebar ke bagian belakang gunung api. Pada tingkat ini, bukankah akan lama sebelum energi iblis bawah menutupi rawa beracun dan sekte baru sekte persenjataan. Dia mulai khawatir dengan sekte persenjataan. Mata Song Tingyu yang menawan bersinar dengan cahaya yang bijaksana. Dia segera melihat isi pikiran Kinlai. Kinlai menganggup dengan ekspresi gelap. Jangan khawatir, energi iblis bawah tidak akan terus menyebar ke rawa beracun untuk sementara waktu. Song Tingyu tertawa pelan. Sekte persenjataanmu benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Racun beracun di atas rawa beracun yang tidak pernah hilang mungkin tidak lebih aman daripada energi iblis bawah. Bagi ras jahat di alam nether, racun beracun juga merupakan racun yang mematikan. Mereka mungkin lebih takut pada racun beracun daripada Anda. Bahkan jika mereka menggunakan energi iblis nether untuk memurnikannya, itu akan memakan waktu lama dan membuang terlalu banyak waktu dan energi mereka. Maksudmu mereka tidak akan menyebarkan energi iblis bawah ke rawa beracun. Mata Kinlai berbinar. Selama mereka tidak bodoh, mereka pasti tidak akan melakukan hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Jika aku adalah ras jahat dari alam nether, aku pasti akan menyebarkan energi iblis nether ke arah lain. Ketika Song Tingyu menyebutkan kecerdasan ras jahat, kekhawatiran mendalam muncul di wajahnya yang cantik. Ras jahat dari alam nether bukanlah binatang buas. Mereka juga memiliki kecerdasan yang mencengangkan dan merupakan ras tingkat tinggi. Terlebih lagi, ras-ras jahat yang kuat itu semuanya jahat, ganas, dan licik. Tak satu pun dari mereka mudah untuk dihadapi. Mereka sangat kuat. Kinlai mengerutkan kening. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Song Tingyu mendesah untuk pertama kalinya. Saat keduanya bicara, mereka perlahan memasuki area di mana energi iblis bawah sangat kental. Kinlai merasakan ketidaknyamanan yang kuat di sekujur tubuhnya. Di area tempat energi iblis bawah tanah itu kental, dadanya terasa lebih berat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki segala macam pikiran jahat, seolah-olah jiwanya secara bertahap tercemar. Di lingkungan seperti ini, orang baik pun akan berubah menjadi iblis, teriaknya tiba-tiba. Jadi kamu harus menggunakan energi roh untuk membentuk perisai cahaya guna menghalangi invasi energi iblis bawah, sama sepertiku. Song Tingyu tersenyum santai. Perisai cahaya yang indah yang tampak seperti pelangi melilit tubuhnya yang melengkung sempurna. Perisai cahaya itu mengeluarkan asap hitam, menghalangi energi iblis bawah sehingga dia tidak terpengaruh sama sekali. Kinlai terdiam, mengangguk, dan juga menyalurkan senif ros. Gelombang dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan lapisan es tipis menutupi seluruh tubuhnya. Di dalam es, Kinlai segera merasakan pikirannya kembali normal, dan tidak lagi terpengaruh oleh energi iblis bawah. Kalau ras-ras jahat di alam neter meninggalkan daerah yang dipenuhi energi iblis neter ini dan masuk ke suatu tempat yang dipenuhi energi roh dunia, mereka harus seperti kita, menggunakan kekuatan energi iblis neter untuk membentuk perisai cahaya agar bisa menahan pengaruh energi roh alam. Song Tingyu tertawa pelan. Lagi pula, mereka hanya bisa keluar di malam hari. Jika mereka terkena sinar matahari di siang hari, mereka akan merasakan sakit yang lebih parah dan menjadi sangat lemah. Tidak heran mereka harus mengubah tanah sedikit demi sedikit dan menyebarkan energi iblis di sekitar area tersebut terlebih dahulu. Itu karena mereka berada di bawah segala macam batasan. Kinlai mengerti. Itu wajar saja. Mereka secara alami akan dibatasi saat bertarung di benua Scarlet Tide. Begitu pula jika kita memasuki alam neter, kita juga akan merasa sangat tidak nyaman dan tidak akan mampu beradaptasi seperti mereka. Pada akhirnya, kita bahkan mungkin akan terkikis oleh energi iblis neter dan menjadi sangat lemah. Keduanya terbang menembus langit gelap yang diselimuti energi iblis dan perlahan-lahan sampai di lokasi gunung api-api yang asli. Di bawah langit gelap, mereka menemukan bahwa gunung api-api telah runtuh, dan gunung itu telah terbelah menjadi beberapa bagian besar. Di gunung yang hancur itu, terdapat banyak gua hitam. Banyak dari gua-gua ini dipenuhi dengan energi iblis bawah tanah yang padat dan melepaskan getaran jahat yang mengejutkan. Di alun-alun tempat pilar Polaro asli berada, dua belas gua tanpa dasar telah terkoyak lebar. Gua-gua itu tampaknya telah menyatu satu sama lain dan membentuk lubang besar dan lebar. Getaran spasial yang terdistorsi datang dari lubang besar itu. Beberapa lolongan yang mengejutkan terdengar dari sana, seolah-olah binatang buas sedang menyerbu. Setelah dibombardir oleh enam bom Terminator yang mendalam, kenam lubang besar itu terisi dengan segala macam air kotor berwarna abu-abu kecoklatan. Serangga-serangga iblis terus bermunculan dari air kotor itu, seolah-olah mereka menggunakan air kotor itu untuk bereproduksi. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa mereka adalah serangga-serangga nether realem yang digunakan oleh serangga-serangga armor iblis untuk mengubah energi iblis nether. Jika seseorang melihat kota persenjataan dari arah ini, mereka akan menemukan bahwa kota persenjataan dipenuhi dengan berbagai macam tanaman ganas. Tanaman-tanaman ini tingginya beberapa orang, dan ada duri-duri aneh di batang pohonnya. Mereka tampak sangat mengerikan. Tumbuhan-tumbuhan ganas dari alam nether telah memenuhi kota persenjataan. Ada banyak binatang buas dari alam nether yang berkeliaran di dalam kota. Mereka berjongkok di samping banyak tumbuhan yang menakutkan seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Setelah mencari beberapa saat, Kin Lai tahu bahwa sekte dalam, sekte luar, dan kota persenjataan sekte persenjataan sudah tidak ada lagi. Mereka semua telah diubah oleh alam nether menjadi tanah iblis yang cocok untuk bertahan hidup dalam waktu singkat. Sebagian ras jahat dari nether realem mungkin telah menetap di gua-gua gunung api. Saat ini, mereka seharusnya sedang berkultivasi atau bersembunyi dan mendiskusikan sesuatu. Song Tingyu berdiri di udara dan melihat gunung api yang runtuh. Dia melihat banyak gua yang tidak hancur dan berkata, bom Terminator yang mendalam harus dilemparkan ke gunung api. Efeknya harus yang terbaik. Membunuh salah satu ras jahat yang sangat cerdas itu jauh lebih berharga daripada membunuh binatang buas. Bisakah kita menggunakan bom Terminator untuk meledakkan lorong bawah tanah yang jahat dan menghancurkannya? Tanya Kin Lai lembut. Song Tingyu buru-buru menghilangkan delusinya. Jika mereka memasuki lorong bawah tanah yang jahat dan meledakkannya dari dalam, mereka mungkin dapat memblokir lorong bawah tanah yang jahat itu. Namun, ledakan di pintu masuk kemungkinan besar akan semakin membuka jalan masuk, sehingga memudahkan ras jahat untuk masuk. Ini hanya akan menghasilkan hasil yang berlawanan dengan yang diharapkan. Kin Lai berpikir dengan hati-hati dan tahu bahwa Song Tingyu benar. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu biarkan kupu-kupu itu terbang di atas gunung api dan mendekat sedikit. Dengan begitu, koneksiku dengan bom Terminator yang mendalam tidak akan terputus. Men, kita berdua harus berhati-hati. Song Tingyu berseru lembut. 254. Kecepatan terbang kupu-kupu pelangi awan mengalir jelas dipengaruhi oleh energi iblis bawah yang menyelimuti dunia. Di bawah instruksi Song Tingyu, saat kupu-kupu itu bergerak, posturnya tidak seanggun biasanya. Pada saat ini, kupu-kupu pelangi awan mengalir berada di pintu masuk 12 pilar polaroh. Tepat saat ia hendak terbang kembali ke gunung api. Tiba-tiba, terdengar suara lolongan keras dan memekakan telinga dari dalam lorong neraka jahat yang gelap gulita. Raungan itu memancarkan aura yang sangat haus darah. Seolah-olah ada sejenis binatang buas yang sangat ganas yang dengan cepat menyerbu keluar dari lorong bawah tanah yang jahat. Pada saat yang sama, medan gaya yang sangat mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari lorong neter jahat. Gravitasi langsung meningkat seratus kali lipat. Wus-wus-wus. Kin Lai dan Song Tingyu tiba-tiba merasa sulit bernapas. Seolah-olah ada gunung logam yang menekan mereka, dan tubuh mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke lorong bawah tanah yang jahat di bawah. Kin Lai dan Song Tingyu memucat karena terkejut. Ketakutan melintas di mata mereka bersamaan dengan kepanikan mereka. Poplar-poplar. Kupu-kupu pelangi awan mengalir juga terpengaruh. Ia mengepakkan sayapnya dengan kencang, mencoba membawa Song Tingyu dan Kin Lai pergi dari tempat ini. Namun, medan gravitasi mengerikan yang datang dari lorong bawah tanah yang jahat di bawahnya menghisapnya seperti magnet besar, membuatnya tidak dapat melarikan diri sambil membawa Kin Lai dan Song Tingyu. Melolong. Raungan yang bercampur dengan kegilaan dan kejahatan terdengar dari lorong bawah tanah yang jahat. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, dan fluktuasi yang mengerikan menutupi langit dan bumi. Banyak makhluk halus yang berkeliaran di sekitar kota persenjataan mendengar lolongan mara itu dan menanggapinya dengan lolongan dan raungan. Mereka semua menjadi bersemangat. Oh tidak. Di wajah cantik Song Tingyu. Sekarang, ia dipenuhi dengan ketakutan yang hebat. Dia berseru, medan gravitasi terbalik. Ini medan gravitasi terbalik. Kin Lai menatapnya dengan heran. Di bawah pengaruh medan gravitasi terbalik, Neter Realem menghasilkan gaya gravitasi yang mengerikan yang akan menarik semua makhluk hidup dengan fluktuasi energi roh. Demikian pula, ras jahat Neter Realem juga akan ditarik oleh medan gravitasi yang berlawanan. Mereka akan tertarik oleh gaya magnet tempat ini dan akan ditarik ke arah kita dengan sekuat tenaga. Teriak Song Tingyu. Pasti ada ras jahat tingkat tinggi yang terlalu kuat. Kami takut bahwa lorong bawah tanah yang jahat itu pun mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan penuhnya, jadi kami mengaktifkan medan gravitasi terbalik dan meminjam kekuatan hisap yang kuat dari kami untuk menariknya menjauh dari alam bawah tanah dan membantunya turun ke benua Scarlet Tide. Oh tidak. Kin Lai tidak langsung mengerti. Song Tingyu tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia membuat keputusan cepat dan berkata, Kin Lai, gunakan semua kekuatanmu untuk melindungi seluruh tubuhmu. Tanpa sepatah katapun, Kin Lai segera membuka sembilan istana natal dan membungkusnya dengan petir. Dia menutupinya dengan es dan melindunginya dengan kekuatan magnet yang tebal. Tiga lapisan pertahanan terbentuk di permukaan tubuhnya. Lalu Song Tingyu mengatakan sesuatu yang membuatnya ketakutan. Tidak ada cara lain. Ayo, kita turun ke alam neter. Song Tingyu memegang tangannya dengan penuh tekat dan melompat dari kupu-kupu pelangi awan mengalir bersamanya. Tanpa adanya flowing cloud rainbow butterfly untuk menstabilkan tubuh mereka, keduanya ditarik oleh medan gravitasi terbalik yang kuat. Seperti dua sinar cahaya, mereka jatuh lurus ke lorong bawah tanah yang jahat. Sebelum memasuki lorong bawah tanah yang jahat, Kin Lai mendengar teriakan memilukan dari kupu-kupu pelangi awan mengalir. Kemudian dia melihat kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan petir itu seperti sungai cahaya dan meteor yang terbang di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim, puluhan ribu mil dalam sekejap. Perasaan mengerikan bahwa waktu dan ruang sedang terpelintir dan tidak teratur tumbuh dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia akan tenggelam dengan cepat, menuju ke ujung lain dari lorong bawah tanah yang jahat dengan kecepatan yang tidak berani dia bayangkan. Alam neter. Di lorong aneh yang dipenuhi cahaya dan kilat ini, sesekali ia dapat melihat sekilas binatang buas dan ras jahat yang samar-samar. Orang-orang itu terbang ke arah yang berlawanan dengannya, menuju benua Scarlet Tide. Ketika banyak binatang buas melintas di dekatnya, ia bahkan dapat mencium bau busuk dan merasakan niat yang gelap dan jahat. Aduh! Di dalam lorong bawah tanah yang jahat itu, terdengar raungan ganas yang seakan-akan ingin menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat itu datang dari bawahnya. Tak lama kemudian, sesosok makhluk besar yang sama besarnya dengan binatang buas purba di bawah pegunungan Arktik, bagaikan gunung yang kabur, tiba-tiba melewatinya dan terbang ke udara menuju benua Scarlet Tide. Pada makhluk besar itu, samar-samar ia dapat melihat ras jahat humanoid. Karena kecepatannya terlalu cepat, ia tidak dapat melihat wujud makhluk bawah ini, juga tidak dapat melihat seperti apa rupa anggota ras jahat yang menunggangi makhluk bawah itu. Dia hanya bisa merasakan kekuatan kehidupan jahat yang tebal yang menutupi langit dan bumi. Kekuatan hidup semacam itu tampaknya mampu memanipulasi semua kejahatan di dalam hatinya dan menyebabkan dia langsung terjerumus ke dalam jurang kejahatan, tidak mampu menarik diri keluar selama sisa hidupnya. Di dalam lorong neraka jahat yang terang dan penuh cipratan, dia dan Song Tingyu berpegangan tangan saat mereka jatuh menuju akhir kejahatan, menuju tanah air ras jahat, alam neter. Binatang buas yang samar-samar melintas di hadapannya. Ia perlahan-lahan menjadi mati rasa saat ia memegang rat tangan Song Tingyu. Dari tangan Giyok ini, dia bisa merasakan sedikit kehangatan dan sedikit kedamaian. Waktu yang mereka habiskan untuk jatuh sangat lama. Ia pikir itu hanya sesaat, tetapi ia tidak menyangka itu akan berlangsung lama. Neter Realem, neter Realem, memasuki tanah kelahiran ras jahat, masih ada jalan keluar. Dia tertawa getir di dalam hatinya saat dia merasakan ketidakberdayaan yang tak ada harapan. Waktu berlalu. Setelah jatuh selama waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba ada daya apung yang kuat dari bawahnya. Kecepatan jatuhnya sangat melambat karena adanya daya apung tersebut. Kemudian dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu adalah bau yang hanya dimiliki binatang buas, dan sangat kuat. Datang! Teriak Song Tingyu. Dua sayap pelangi tiba-tiba muncul di bawah ketiaknya. Kedua sayap itu seperti sayap kupu-kupu pelangi awan mengalir, berkilauan dengan cahaya pelangi. Karena munculnya sayap berwarna pelangi, tubuhnya yang terjatuh segera berhenti. Berhenti di kehampaan. Dia dan Kinlai berpegangan tangan dan berhenti dengan mantap di udara di dunia yang gelap. Ini adalah negeri yang dingin dan jahat, tanpa matahari, tanpa bulan, dan tanpa bintang. Langit selalu kelabu. Melompat ke kejauhan, mereka melihat pegunungan tak berujung dan hutan tak berujung. Tumbuhan yang tumbuh di hutan itu semuanya sama seperti yang mereka lihat di Armament City. Tumbuhan itu mengerikan dan penuh duri tajam. Tumbuhan itu seperti tangan setan jahat dan memiliki naluri jahat bawaan. Energi iblis neter menyelimuti dunia. Suasana yang berat dan menindas menyelimuti seluruh dunia. Alam neter yang tidak memiliki siang, malam, atau bintang, gelap dan dingin. Tumbuhan ganas menutupi tanah, dan dunia dipenuhi dengan vitalitas yang jahat dan menyimpang. Huff, huff. Nafas binatang buas datang dari bawah kaki mereka. Keduanya menunduk dan ekspresi mereka berubah. Ketakutan yang besar tampak di mata mereka. Ada banyak sekali binatang buas di dataran di bawah mereka. Ada binatang pengikis roh, serangga pelindung iblis, kadal ekor raksasa neter, binatang pemakan jiwa, dan bahkan iblis pedang haus darah. Binatang-binatang neraka ini jumlahnya tak terbatas. Mereka semua berkumpul di sini, menunggu untuk memasuki lorong neraka yang jahat dan memasuki benua Scarlet ID. Di atas kadal ekor raksasa neter tingkat tinggi dan binatang pemakan jiwa, banyak ras jahat dari alam neter duduk tegak. Orang-orang itu tingginya setidaknya 2 meter, dan kulit mereka yang kecoklatan keabu-abuan ditutupi kerutan. Mereka seburuk kulit kodok, dan wajah mereka sangat buruk rupa dan buas. Mereka mengenakan baju besi binatang, berdiri di atas binatang buas, dan memiliki ekor seperti kadal di punggung mereka. Leher mereka ditutupi sisik halus. Ada juga tanduk melengkung aneh di belakang leher mereka, dan jumlahnya lebih dari satu. Beberapa dari mereka memiliki beberapa tanduk melengkung di belakang leher mereka, dan tanduk-tanduk itu saling terhubung dan membentang di punggung mereka. Sekilas, seolah-olah gunung tumbuh di punggung mereka. Ras iblis bertanduk? Ini adalah ras iblis bertanduk dari alam neter. Teriak Song Tingyu. Melolong. Semua makhluk bawah tanah dan ras jahat dari alam neter menatap ke arahnya dan Kin Lai dari bawah. Para makhluk bawah tanah mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Di atas kami ada lorong bawah tanah yang jahat. Kin Lai mendongak dan tak dapat menahan diri untuk berteriak. Pusaran air hitam pekat yang besar berputar di udara di atas kepala mereka. Pusaran air itu masih bergerak, dan pada saat yang sama, ia melepaskan daya hisap yang kuat yang ditujukan pada makhluk-makhluk halus dan ras-ras jahat. Saat pusaran air itu bergerak di atas para binatang buas dan ras jahat, daya hisap dari pusat pusaran air itu akan langsung melahap mereka dan membawa mereka jauh ke dalam lorong bawah tanah yang jahat, membawa mereka langsung ke benua pasang surut merah. Ayo pergi! Ekspresi Song Ting Yu berubah. Dia memegang tanganku erat-erat. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Para makhluk halus dan iblis bertanduk ini telah berkumpul di sini untuk memasuki benua Scarlet Tide. Ayo pergi! Sayap pelangi di bawah lengannya tiba-tiba mengepak dengan kencang. Dia buru-buru berlari menuju hutan yang jauh bersama Kin Lai, ingin meninggalkan lorong bawah tanah yang jahat itu sesegera mungkin. Ada banyak makhluk bawah tanah dan elit iblis bertanduk berkumpul di sini. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Bersambung! Meminta suara rekomendasi. Kami berada di posisi terakhir dalam daftar rekomendasi mingguan. Mohon berikan kami beberapa suara rekomendasi untuk mendukung kami. Kalau begitu, saya rekomendasikan buku baru, The Fouring Dragon. Nomor buku, 2.989.762. Pengantarnya adalah sebagai berikut, dia berbakat, tetapi dia diejek. Dia tidak memiliki ambisi, tetapi dia menanggung nasibnya. Baginya, apakah energi pertempurannya merupakan harta karun terbesar di dunia, ataukah itu sekadar lelucon takdir? Ketiga belas roh naga memaksanya untuk memulai perjalanan di mana ia dapat membunuh apapun yang menghalangi jalannya. 255. Di bawah langit yang gelap, binatang buas neter yang padat meraung. Banyak ahli ras jahat iblis bertanduk menunjuk ke arah Kin Lai dan Song Ting Yu dan meneriakan sesuatu dalam bahasa neter realem. Song Ting Yu mencengkeram Kin Lai dengan erat. Sayap pelangi di bawah lengannya mengepak cepat saat dia menyerbu ke arah hutan di kejauhan. Wus-wus-wus ketuk-ketuk-ketuk. Binatang-binatang buas itu meraung marah dan menyerang keduanya. Gelombang kesadaran jahat dan dingin berkeliaran di udara dan mengunci posisi mereka. Meledak, Song Ting Yu tiba-tiba berteriak, gunakan bom Terminator dan ledakan mereka sampai mati. Ini adalah alam neter. Bahkan jika mereka menjungkir balikan tempat ini, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dia tampaknya telah dipaksa ke sudut. Setelah jatuh ke alam neter, dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Jika dia dapat memberikan pukulan berat kepada ras jahat di alam neter sebelum dia terbunuh, itu akan sepadan. Baiklah. Kin Lai tidak ragu-ragu. Dengan sebuah pikiran, sebuah Terminator Profound bom muncul di telapak tangannya. Melihat makin banyak binatang buas berkumpul dan makin dekat ke arahnya dan Song Ting Yu, dia membidik tempat yang terdapat binatang buas terbanyak dan melemparkan bom mendalam Terminator pertama. Bom Terminator Profound bagaikan sambaran petir biru. Disertai gemuruh guntur, bom itu mendarat di tempat para makhluk halus berkumpul. Secercah pikiran Kin Lai bagaikan guntur dan api yang beresonansi dengan bom Terminator yang mendalam. Saat bom itu berada di tempatnya, pikirannya tiba-tiba berubah. Kilatan petir yang membara menyambar di kedalaman matanya. Bum-bum-bum. Ledakan guntur dan kilat langsung melonjak di antara binatang buas. Sebuah anomali spasial yang runtuh ke bawah tiba-tiba terbentuk bersamaan dengan guntur dan kilat. Guntur surgawi bergemuruh. Ular listrik menari liar. Di tengah-tengah gerombolan binatang buas. Kedua macam kekuatan dahsyat yang tak tertandingi ini meledak bagaikan gunung runtuh dan bumi terbelah. Banyak binatang buas langsung hancur berkeping-keping. Darah dan daging beterbangan di mana-mana, dan banyak mayat terpisah dari tubuh mereka. Asap mengepul dan pasir serta batu beterbangan. Di dalam ruang abu-abu kecil, makhluk-makhluk halus itu melolong kesakitan. Sebagian dari mereka menyerang sambil berlumuran darah. Mereka adalah beberapa kadal ekor raksasa saneter. Ada juga blot-thirsty blood demon. Mereka semua adalah makhluk tingkat tinggi, dan tubuh mereka sekeras gunung. Seolah-olah mereka terbuat dari besi dan baja hitam, namun mereka tidak terbunuh oleh ledakan bom Terminator yang mendalam. Dengan aura yang lebih mengerikan, ia mengejar Kin Lai dan Song Ting Yu. Matanya memancarkan tatapan dingin dan gila, menyebabkan Kin Lai merasakan hawa dingin di hatinya. Song Ting Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Kin Lai mengeluarkan tiga bom mendalam Terminator lainnya. Di depan kita, ada makhluk-makhluk halus yang berkumpul menuju lorong-lorong bawah tanah yang jahat. Lemparkan bom-bom Terminator yang mendalam ke depan kita. Song Ting Yu berteriak sambil meledakkan jalan berdarah. Kin Lai menoleh dan melihat ke arah mana mereka hendak melarikan diri. Benar saja, sebuah tim perlahan mendekat. Ada beberapa anggota klan iblis bertanduk yang mengenakan baju besi binatang. Tatapan mata mereka dingin dan gelap saat mereka duduk tinggi di atas binatang buas. Mereka menatap mereka berdua dengan ekspresi bingung. Mereka tampak penasaran mengapa orang-orang dari alam roh menerobos masuk ke tempat ini. Tangkap seorang anggota klan iblis bertanduk hidup-hidup. Dia memiliki empat tanduk melengkung di belakang lehernya. Dia memberi perintah dalam bahasa Neter Realem. Mereka ingin menangkap kita hidup-hidup. Kin Lai mengangkat tangannya. Api petir di dalam Terminator Profound Bomb di telapak tangannya telah menyala. Itu bisa meledak kapan saja dengan satu pikiran. Kak kamu bisa mengerti kata-kata mereka? Song Ting Yu tiba-tiba terkejut. Matanya bersinar dengan cahaya yang indah. Bisakah kamu memahami mereka? Atau apakah kamu memahami niat mereka dari tindakan mereka? Saat dia mengatakan ini, Kin Lai juga tercengang. Dia bisa memahami mereka. Dia bisa mendengar kata-kata dari ras jahat di alam Neter dengan jelas. Bagaimana dia bisa mengerti perkataan ras jahat? Ekspresi Kin Lai menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Song Ting Yu jelas terkejut. Dia menatap Kin Lai dalam-dalam, matanya yang tak berdasar bersinar dengan cahaya aneh. Berhentilah melamun dan seranglah lebih dulu. Jangan berpikir bahwa kita ada di langit. Tombak yang mereka lemparkan sudah cukup untuk membunuh kita. Kin Lai melihat dan menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan Song Ting Yu. Ras jahat dari ras iblis bertanduk memegang tombak tulang putih yang terbuat dari tulang binatang dan jaring raksasa yang terbuat dari urat binatang. Mereka siap menyerang saat mereka mendekat. Oleh karena itu, Kin Lai melemparkan dua bom mendalam Terminator ke arah mereka tanpa ragu-ragu. Raungan tajam terdengar dari mulut ahli iblis bertanduk yang mengejar di belakang mereka. Dia berteriak dalam bahasa Neter Realem, menghindar, menghindari buah iblis itu. Sang praktisi bela diri iblis bertanduk yang memegang jaring raksasa mendengar teriakan orang itu dan buru-buru memberi perintah, semuanya, menghindar. Kedua bom Terminator Profound masih jatuh di antara mereka. Boom-boom-boom-boom-boom. Dua ledakan yang menggetarkan bumi, gelombang kejut yang mengerikan yang menyebabkan ruang angkasa runtuh, bercampur dengan guntur dan kilat tebal, tiba-tiba meledak di antara kerumunan binatang buas. Bom Terminator yang mendalam meledak pada saat yang sama. Gelombang kejut saling menekan dan menyebabkan distorsi yang jelas di angkasa. Distorsi itu menyebabkan para makhluk halus dan anggota klan iblis bertanduk dicekik sampai mati seolah-olah mereka sedang dipelintir oleh tangan tak terlihat. Bahkan tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping. Sebelum makhluk-makhluk halus terbang itu muncul, kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Kin Lai, jika kau melihat makhluk-makhluk halus atau ras asing mendekat, segera buat jalan berdarah dengan bom-bom Terminator yang mendalam, teriak Song Ting Yu dengan keras. Kin Lai mengeluarkan beberapa bom mendalam Terminator lagi. Boom-boom-boom-boom-boom. Ledakan bom mendalam Terminator terus bergema di dunia jahat meter realem ini. Setelah setiap ledakan, sebuah lubang yang dalam akan muncul di tanah. Di dalam setiap lubang, akan ada puluhan mayat binatang buas dan beberapa anggota klan iblis bertanduk. Sepanjang jalan, setiap kali dia melihat binatang buas atau anggota klan iblis bertanduk menghalangi jalan, Kin Lai akan membidik dan melemparkan bom mendalam Terminator tanpa sepatah katapun. Disertai ledakan yang menggetarkan bumi, apa yang disebut pengepungan, para pengejar, para penghalang, dan apa yang disebut pengepungan itu langsung hancur berkeping-keping. Mengandalkan bom mendalam Terminator, ledakan berulang kali, dan sayap pelangi Song Ting Yu, mereka berdua dengan kuat meledakan jalur berdarah dan menyerbu menuju hutan lebat di kejauhan. Mereka melakukan perjalanan dari arah lorong bawah tanah yang jahat. Kemana pun mereka lewat, puluhan lubang besar akan muncul di tanah. Mereka telah membunuh ratusan binatang buas. Mereka telah membunuh puluhan anggota klan setan bertanduk. Heh, bom-bom Terminator yang sangat hebat ini benar-benar barang yang bagus. Tidak bisakah kau membiarkanku memainkannya? Song Ting Yu menoleh untuk menatapnya, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan senyum yang menggetarkan jiwa dan mempesona. Aku juga ingin meledakannya. Saat ini, tidak ada lagi makhluk bawah tanah atau ras jahat di depan mereka. Di belakang mereka, puluhan lubang besar telah muncul. Anggota klan iblis bertanduk pun ikut ketakutan dengan ledakan itu dan tak berani meneruskan pengejarannya. Untuk saat ini, mereka aman. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir akan disergap dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Song Ting Yu penasaran dengan bom mendalam Terminator. Kamu tidak mengolah seni roh guntur. Bahkan jika kamu mengambil bom Terminator yang mendalam ini, kamu tidak akan dapat menyalakannya dengan petir. Kin Lai menggenggam erat dua bom Terminator yang sangat dalam di tangannya. Dia mengerutkan kening dan menolaknya dengan lugas. Pelit sekali, Song Ting Yu memutar matanya ke arahnya dengan menawan dan tidak terus mendesak. Namun, setelah terbang selama beberapa waktu, dia tiba-tiba melepaskannya. Kin Lai langsung jatuh ke dalam hutan yang penuh dengan tanaman menyeramkan. Tanaman itu memiliki cabang seperti gigi gergaji. Melihat mangsa hinggap, mereka tampak bersemangat dan melambaikan dahan-dahan mereka yang seperti gigi gergaji. Mereka sudah lama bersiap dan menunggu Kin Lai mendarat. Mereka akan melilitnya dengan erat dan berbagi makanan. Kin Lai memucat dan mengutuk wanita ini karena sengaja membalas dendam. Dia buru-buru menyalurkan Heavenly Thunder Eradication dan menutupi seluruh tubuhnya dengan petir biru. Di antara kedua tangannya, bola petir biru dengan cepat mengembun. Seperti matahari biru kecil, bola itu jatuh ke arah tanaman yang rapat. Bang-bang-bang. Guntur dan kilat, yang berkali-kali lebih lemah dari bom Terminator, meledak dari tanaman pemakan manusia di bawah. Kilatan petir setebal jari melesat keluar, menyetrum tanaman hingga layu dan menghitam. Tubuh Kin Lai terbentur batang pohon dan pusing akibat terjatuh. Sebaliknya, Song Ting Yu turun dengan anggun dari langit dengan bantuan sayap pelangi miliknya. Dia bagaikan perisuci dan mempesona yang turun ke dunia fana. Wajahnya yang cantik memiliki senyum menggoda, dan matanya menunjukkan bahwa dia telah melampiaskan amarahnya. Saat dia berada di udara, dia berkata perlahan, Aku memegang tanganmu dan membiarkanmu memanfaatkanku begitu lama. Aku membawamu menjauh dari kejaran ras iblis bertanduk, tetapi kamu bahkan tidak meminjamkan beberapa bom Terminator untuk dimainkan. Kamu pantas untuk dilempar ke bawah. Apa yang terjadi? Apakah pantatmu berbunga? Dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Kin Lai mengusap pantatnya dengan tidak sopan dan melotot marah ke arahnya. Baiklah, baiklah. Dia menutup mulutnya dan tersenyum lembut. Seperti seorang dewi, tubuhnya diselimuti cahaya pelangi. Dia mendarat di samping Kin Lai dan berkata, Kita telah lolos, tetapi kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa hidup. Ini adalah alam nether, dan semua makhluk jahat di sini akan menganggap kita sebagai musuh bebuyutan. Mereka akan melakukan apa saja untuk memburu kita. Sama seperti saat kau dan Xie Jing Suan mengejar binatang pemakan jiwa, kita sekarang berada di alam nether. Sepertinya binatang pemakan jiwa telah memasuki benua Scarlet Tide. Kita langsung menjadi musuh publik. Song Ting Yu mendesah sedikit. Jika dia bisa kembali ke benua Scarlet Tide, Kin Lai menahan amarahnya dan mulai mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Mereka akan kembali melalui jalan yang sama saat mereka datang, tetapi untuk saat ini akan sulit. Song Ting Yu melihat ke arah lorong bawah tanah yang jahat. Baru-baru ini, para binatang buas dan ahli iblis bertanduk telah berkumpul di dekat pintu masuk lorong bawah tanah yang jahat. Mungkin mustahil untuk memasuki lorong bawah tanah yang jahat saat mereka sedang mengawasi. Jika medan gravitasi terbalik masih ada, bahkan jika kita pergi ke sana, kita tidak akan dapat melewati lorong bawah tanah yang jahat. Baru saja, seekor binatang buas bawah yang sangat kuat dan ahli ras jahat tampaknya telah memasuki benua Scarlet Tide dari lorong bawah yang jahat. Kin Lai bilang itu dia. Jejak ketakutan muncul di mata Song Ting Yu. Dia menganggup dan berkata, ya, medan gravitasi terbalik diciptakan olehnya. Alasan aku jatuh ke alam neter bersamamu adalah karena dia dan binatang buasnya akan segera keluar. Kalau waktu dia keluar kita masih dalam keadaan terjebak dan tidak bisa keluar, pasti kita sudah dibunuhnya dengan mudah. Jika memang begitu, lebih baik jatuh ke alam neter dan melewatinya di dalam lorong bawah tanah yang jahat. Di dalam lorong bawah tanah yang jahat, bahkan dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Fakta bahwa kami masih hidup membuktikan bahwa keputusan Anda benar. Kin Lai memuji. Tentu saja, saya jarang membuat kesalahan. Song Ting Yu tersenyum dan berkata dengan bangga, jika aku membawamu untuk memburu binatang pemakan jiwa dan tahu bahwa kau bisa memanggil guntur dan kilat, aku pasti sudah merekomendasikanmu ke keluarga Song sejak lama. Jika memang begitu, he he, kamu pasti sudah menjadi anggota keluarga Song sejak lama. Matanya yang indah berbinar-binar, dan kata-katanya sepertinya mengandung makna yang dalam. Seolah-olah dia yakin, yakin bahwa Kin Lai tidak akan bisa lepas dari genggamannya cepat atau lambat. 256. Di Dunia Luar. Song Si Yuan, Xie Zizang, Zantianyi, dan para praktisi bela diri aliansi Suantian serta kuil delapan ekstrim lainnya mendirikan kemah di luar kota persenjataan dan diam-diam mendengarkan suara ledakan bom mendalam Terminator. Akan tetapi, setelah menunggu cukup lama, mereka tetap tidak dapat mendengar ledakan dari Armament City. Ekspresi Song Si Yuan berangsur-angsur menjadi berat. Sesuatu tidak mungkin terjadi, kan? Seharusnya tidak. Kupu-kupu pelangi awan mengalir sangat cepat. Tidak ada makhluk bawah tanah yang dapat mengejar kecepatannya. Xie Zizang menghiburnya. Ditambah lagi, dengan kemampuan Ting Yu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi ras jahat biasa. Keseriusan di mata Song Si Yuan tidak memudar. Dia masih khawatir dan berkata, aku hanya takut ras jahat tingkat tinggi akan datang. Saat ini masih agak awal. Xie Zizang berkata lagi. Kelompok itu menunggu dengan diam. Pada akhirnya, kupu-kupu pelangi awan mengalir kembali sambil meratap. Tidak ada tanda-tanda Song Ting Yu atau Kin Lai di kupu-kupu pelangi awan mengalir. Ekspresi Song Si Yuan dan Xie Zizang akhirnya berubah. Apa yang terjadi? Song Si Yuan berteriak tidak sabar. Kupu-kupu pelangi awan mengalir terbang ke sisinya dan juga meratap dengan keras. Kupu-kupu itu menjelaskan situasi sebelumnya dan terus mendesaknya untuk menyelamatkan Song Ting Yu. Apa? Mereka tersedot ke alam neter oleh medan gravitasi terbalik. Xie Zizang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hanya ras jahat tingkat tinggi yang akan melewati medan gravitasi terbalik. Mereka sebenarnya secara kebetulan bertemu dengan ras jahat tingkat tinggi dan tersedot ke alam neter. I ini. Dia tidak mengatakan sisanya. Namun, semua orang dapat mendengar makna di balik kata-katanya. Song Ting Yu dan Kin Lai kemungkinan besar sudah mati. Ting Yu benar-benar telah memasuki alam neter. Wajah Song Si Yuan pucat pasti. Dia tidak bodoh. Dia segera menebak nasib keduanya. Ras manusia di benua Scarlet Tide. Kalau mereka tak sengaja memasuki alam neter, nasib mereka pasti mengerikan. Utusan berjubah hijau dari kuil 8 ekstrim Zantianyi juga menghela nafas panjang setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Saudara Song, saya turut berduka cita. Manusia yang melangkah ke alam neter akan diburu oleh seluruh benua seperti halnya ras jahat yang datang ke benua Scarlet Tide. Hampir mustahil bagi mereka berdua untuk bertahan hidup. Bagaimana aku harus menjelaskan hal ini kepada kakak laki-lakiku? Song Si Yuan sangat kesakitan. Klan jahat tingkat tinggi telah tiba, dan situasinya suram. Huh, besiaplah untuk pertempuran sengit. Zantianyi perlahan mulai tenang. Aliansi Suantian dan kuil 8 ekstrim akan menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Biarkan mereka berdua menjadi korban pertama. Dengan kata lain, mereka semua telah menjatuhkan hukuman mati kepada Kin Lai dan Song Ting Yu. Mereka tidak menyangka bahwa keduanya dapat bertahan hidup di alam neter. Mereka mungkin mengira aku sudah mati. Neter realem, di dalam hutan lebat. Song Ting Yu menggerakkan sudut mulutnya, memperlihatkan senyum pahit. Lagi pula, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Kin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Wus, wus, wus. Ketiganya panjangnya 6 hingga 7 meter. Seekor binatang pemburu roh yang tampak serupa dengan burung hantu namun 10 kali lebih besar dari burung hantu itu melangkah maju mundur di langit kelabu yang redup. Binatang pemburu roh adalah binatang buas tingkat 3. Mereka setara dengan praktisi bela diri alam manifestasi dan merupakan binatang buas tingkat burung. Mereka terlahir dengan cakar besi tajam yang dapat merobek logam dan batu. Mereka paling suka memakan otak manusia, dan mereka memiliki mata tajam untuk makhluk hidup dengan fluktuasi energi roh. Burung hantu yang dipelihara Liangzong di masa lalu dibiakkan secara perlahan oleh ras jahat di alam neter melalui mutasi binatang pemburu roh. Dengan mencampur garis keturunan binatang pemburu roh dengan sebagian binatang roh dari alam roh, melalui teknik pengorbanan darah yang unik bagi ras jahat, mereka mengembang biarkan burung hantu yang dapat beradaptasi dengan lingkungan medan perang neter dan alam roh. Karena burung hantu bercampur dengan darah binatang roh, mereka tidak takut sinar matahari dan dapat terbang di bawah terik matahari. Namun, karena garis keturunan mereka tidak murni, pangkat mereka sangat rendah dan hampir tidak ada ruang untuk berkembang. Binatang pemburu roh adalah binatang buas murni dari alam bawah. Meskipun mereka mungkin tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan alam roh untuk waktu yang lama, mereka sangat menakutkan di alam bawah. Ketiga binatang pemburu roh itu telah mengitari hutan ini untuk waktu yang lama, mencari pergerakan Qin Lai dan Song Ting Yu. Mereka ingin mengunci keduanya sehingga para ahli ras jahat di belakang mereka dapat menemukan arah yang tepat untuk membunuh mereka. Karena keberadaan binatang pemburu roh, Song Ting Yu dan Qin Lai tidak berani terbang ke langit, tetapi diam-diam maju di bawah naungan dedaunan hutan yang lebat. Aku dapat menyembunyikan fluktuasi energi roh pada tubuhku serta kehadiran jiwaku, sehingga binatang pemburu roh tidak dapat mendeteksi kehadiranku. Song Ting Yu mencabut sebilah pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin dari akar sebuah pohon kuno yang rimbun. Cabang-cabang pohon kuno yang seperti gigi gergaji itu bergetar hebat sebelumnya. Setelah dia menusuk akarnya dengan pedangnya dan mengaduknya beberapa kali, pohon kuno itu tidak lagi memiliki vitalitas jahat. Di hutan, pohon kuno yang menyeramkan ini sangat berbahaya. Secara naluriah pohon itu membenci dan mencela mereka berdua. Sepanjang jalan, jika mereka mendekati pohon kuno semacam ini, mereka akan langsung diserang. Mereka berdua sudah terbiasa dengan hal itu. Sepanjang jalan, ketika mereka melihat pohon kuno semacam ini dengan cabang-cabang seperti gigi gergaji, mereka akan langsung memotong vitalitas jahat di dalam akarnya untuk mencegah pohon kuno itu tiba-tiba menyerang. Aku dapat menyembunyikan kehadiranku karena aku mempunyai harta karun menakjubkan yang dapat mengisolasi energi roh dan fluktuasi kehidupan di dalam tubuhku. Song Tingyu menatap Kinlai dengan rasa ingin tahu, matanya yang indah berbinar. Bagaimana denganmu? Aku tidak melihatmu mengeluarkan artefak roh apapun, dan kamu tidak mengenakan baju sirah khusus. Mengapa binatang pemburu roh tidak dapat menguncimu? Sepanjang jalan, binatang pemburu roh terus-menerus mencari di atas kepala mereka. Hati Song Tingyu bergetar, takut Kinlai akan mengungkap posisinya. Pada akhirnya, setiap kali binatang pemburu roh terbang di atas kepala mereka, mereka sebenarnya tidak menemukan Kinlai di bawah. Dia memperhatikan bahwa setiap kali binatang pemburu roh berada di dekat mereka, fluktuasi kehidupan, aura, dan bahkan bentuk jiwa Kinlai akan berubah dalam sekejap. Seolah-olah dia telah menghilang dalam sekejap. Jika Kinlai tidak berada di sampingnya, dia bahkan akan merasa seolah-olah Kinlai telah menghilang begitu saja. Ketika dia menutup matanya, dia menyadari bahwa bahkan dia tidak dapat merasakan jejak fluktuasi khusus pada tubuh Kinlai saat itu. Tapi Kinlai berdiri tepat di depannya. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, Kinlai akan segera memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Dalam kondisi itu, dia secara ajaib dapat menyatu dengan langit dan bumi, menjadi bagian dari seluruh dunia. Fluktuasi kehidupan, aliran darah, medan magnet jiwa, dan berbagai tanda kehidupan lainnya akan sangat melambat dalam keadaan ketenangan tanpa pikiran. Seolah-olah dia telah menghilang dari surga dan bumi dalam sekejap. Seolah-olah dia telah menjadi udara. Itu mustahil untuk dipahami. Tentu saja tidak mungkin untuk menguncinya. Inilah rahasia dibalik mengapa binatang pemburu roh tidak dapat menangkapnya. Kinlai tidak menghilangkan keraguannya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, saya melihat Anda tampaknya memiliki tujuan. Kemana Anda akan pergi? Jika kau memberitahuku bagaimana cara menghindari binatang pemburu roh, aku akan memberitahu kemana aku akan pergi. Bagaimana? Song Tingyu tersenyum manis dan menatapnya dengan mata berbinar. Cukup adil? Bukan. Kinlai tidak bersuara. Dia menatap mata Song Tingyu dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, kamu berbeda dari terakhir kali. Terakhir kali, Song Tingyu tertegun. Itulah saat Mohi dari kuil delapan ekstrim ada di sana. Kinlai mengangguk. Tiba-tiba raut wajah Song Tingyu tampak malu. Daya tariknya tiba-tiba muncul, dan riak cahaya di matanya yang indah seakan mampu menjebak pria manapun. Terakhir kali, dia belum membersihkan benih pesona di hatinya. Oleh karena itu, saat dia menghadapi Kinlai, dia akan tampak sangat mencintainya. Setiap gerakannya, setiap kerutan di dahinya, dan setiap senyumannya, semuanya berisi perasaan. Karena itu, dia bahkan berhasil membodohi Mohi. Bahkan Mohi tidak dapat mendeteksi adanya kelainan. Pada akhirnya, dia menyerah untuk membunuh Kinlai. Saat itu, karena jejak Kinlai ada di jiwanya, dia tampak sangat tulus, membuat Kinlai ingin dekat dengannya. Namun kini, ia telah lama berhadapan dengan masalah reaksi keras itu. Tak ada lagi benih pesona di hatinya, jadi tak ada lagi kekurangan. Oleh karena itu, perkataannya, penampilannya, dan tindakannya sedikit berbeda dari sebelumnya. Kinlai sangat merasakan perbedaan ini. Heh, situasi seperti terakhir kali tidak akan terjadi lagi. Song Tingyu segera pulih dan tersenyum tipis. Perasaan ini sangat aneh. Aku pernah mengalaminya terakhir kali. Rasanya luar biasa, tetapi terlalu pasif. Aku tidak begitu menyukainya. Saya suka memegang kendali. Saya suka mengendalikan hati orang lain. Saya tidak suka dikendalikan. Dia menatap Kinlai sambil tersenyum. Kinlai tidak mengerti apa maksudnya. Dia tidak menjelaskan. Keduanya menemukan tempat tersembunyi, duduk, dan mengeluarkan batu roh untuk memulihkan diri. Di alam nether, mereka tidak dapat menyerap energi iblis nether untuk berkultivasi, dan mereka harus mengeluarkan energi roh untuk melindungi tubuh mereka dan memurnikan energi iblis nether yang mereka hirup setiap saat. Karena itu, mereka menghabiskan banyak energi spiritual. Setiap kali berjalan, mereka harus menggunakan batu spiritual dan pil spiritual untuk mengisi ulang energi mereka. Mereka harus memastikan bahwa lautan spiritual mereka dalam keadaan penuh sehingga mereka dapat menanggapi situasi berbahaya kapan saja. Kinlai mengeluhkan lingkungan yang buruk di nether realm, tetapi kata-kata Song Ting Yu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Berpuaslah. Meskipun sulit bagi kita di nether realm, itu tidak terlalu buruk. Ketika ras jahat memasuki alam roh, di bawah terik matahari, mereka akan lebih buruk dari kita. Mereka hanya bisa bergerak di malam hari, dan setelah mereka menyerap energi roh dunia, mereka akan merasa lebih buruk dari kita. Tiga binatang pemburu roh berjongkok di belakang satu orang di bawah pohon kuno yang sangat lebar sehingga butuh sepuluh orang untuk melingkarkan lengan mereka di sekelilingnya. Ini adalah anggota klan iblis bertanduk. Dia mengenakan baju besi binatang hitam pekat dan memiliki empat tanduk melengkung yang tumbuh dari belakang lehernya. Cahaya yang dalam, gelap, dan jahat muncul di kedalaman matanya yang berwarna coklat tua. Tingginya 2,5 meter, dan tubuhnya seperti batu hitam. Dia memancarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Dia membawa palu raksasa yang ditempa dari tengkorak binatang buas. Palu itu ditutupi duri-duri tulang yang menyeramkan, dan duri-duri itu berlumuran darah. Dia tampaknya telah menunggu lama. Song Tingyu dan Kin Lai diam-diam menghindari area yang mereka anggap berbahaya dan tiba di depan pohon kuno. Mereka segera melihat anggota klan setan bertanduk ini. Anggota klan iblis bertanduk-bertanduk 4, Song Tingyu, berseru, matanya berubah serius. Setara dengan praktisi bela diri alam nether passage kita. Ekspresi Kin Lai berubah karena terkejut. Menurut penjelasan Song Tingyu, Kin Lai juga mempelajari tingkatan ras iblis bertanduk. Satu tanduk melengkung di belakang leher berarti kekuatan mereka setara dengan praktisi bela diri alam pemurnian. Dua tanduk melengkung berarti kekuatan mereka setara dengan praktisi bela diri alam pembukaan natal. Begitu seterusnya, lelaki bertanduk 4 melengkung ini adalah seorang praktisi bela diri alam nether passage. Aku tahu kau akan lewat sini, kata orang itu dengan dingin dalam bahasa nether realm. 257. Dia telah menunggu kita untuk waktu yang lama. Ekspresi Kin Lai serius saat dia menatap elit iblis bertanduk dan berkata kepada Song Tingyu dengan suara rendah. Alis Song Tingyu sedikit berkerut. Pertama-tama dia melihat ke arah elit iblis bertanduk dan kemudian ketiga binatang pemburu roh. Kemudian, dia berkata dengan suara kecil, bisakah kamu membunuhnya dengan bom Terminator yang mendalam? Saya akan mencoba. Pikiran Kin Lai berubah dan dia mengeluarkan Terminator Profound Bomb. Dia melihat ke arah elit Hornet Demon dari jauh dan menghitung jarak dalam pikirannya. Namun, elit iblis bertanduk ini tampaknya menyadari kepergian bom Terminator yang mendalam. Saat dia melihat Kin Lai mengeluarkannya, jejak ketakutan muncul di matanya yang dalam dan gelap. Ketiga binatang pemburu roh yang berjongkok di kakinya tiba-tiba melolong dan mengembangkan sayap mereka untuk terbang ke langit. Dia juga melompat dan mendarat di punggung salah satu binatang pemburu roh. Sambil memegang palu raksasanya, dia menatap dingin ke arah Kin Lai dan Song Tingyu dari udara. Tidak mudah bagiku untuk menyerangnya saat dia berada di udara. Aku tidak bisa melemparkan Terminator Profound Bomb dengan akurat ke sisinya. Melihatnya di udara, ekspresi Kin Lai berubah dan dia segera menyerah. Ini berarti barangmu tidak berguna. Song Tingyu meliriknya dan merasa sedikit tidak berdaya. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Mata Kin Lai sedikit berbinar. Bahkan sekarang, dia tidak dapat menentukan alam sebenarnya dari wanita ini. Dia tidak tahu seberapa kuat wanita ini, tetapi dia tahu bahwa wanita ini sangat berbahaya. Medan magnet vitalitasnya sangat kuat. Dia yakin bahwa Song Tingyu ini sangat menakutkan. Dia jelas bukan iblis yang hanya bisa memikat pria. Wus-wus-wus. Para elit iblis bertanduk tiba-tiba mengayunkan palu raksasa di tangannya dari atas binatang pemburu roh. Palunya yang raksasa ditempa dari tengkorak seekor binatang raksasa. Kelihatannya seperti batu kilangan raksasa. Itu dipenuhi duri-duri tajam. Paku-paku itu berlumuran darah, jelas tercemar oleh dosa banyak pembunuhan. Saat dia mengayunkan palu raksasa itu, palu itu jatuh dari langit seperti meteor. Tiga jiwa penuh kebencian yang tampak seperti serigala dan singa melolong keluar dari palu itu. Setengah dari tubuh tiga binatang pendendam itu terhubung ke palu raksasa. Setengah tubuh lainnya meraung dan meregang saat mereka menyerang ke arahnya dan Song Tingyu. Di atas palu raksasa itu, ada serangan mental dingin yang mengerikan, gila, menindas, haus darah, dan mengamuk. Seperti bila pisau yang tajam, ia menukik turun dari langit, membentuk kehendak sikis jahat yang menusuk ke dalam pikiran dia dan Song Tingyu. Itu sama persis dengan serangan binatang pemakan jiwa saat itu. Song Tingyu berteriak, hati-hati dengan serangan kesadaran jahat. Kinlai tidak bisa lagi mendengar apa yang dikatakannya. Kesadaran jahat yang tak terbatas dan bergejolak itu, yang menggulung segala macam roh negatif yang gila, telah menusuk pikirannya seperti pedang. Dia segera memegang kepalanya dan melolong. Ia merasakan sensasi yang mengerikan, seolah-olah ada seseorang yang mengaduk otaknya dengan pisau tajam. Ia merasa seolah-olah otaknya sedang diaduk-aduk, seolah-olah tengkoraknya sedang dipecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Itu diserap ke dalam palu raksasa. Namun, perasaan teror ini teramat sangat menakutkan. Itu hanya berlangsung sesaat. Cahaya pemurnian yang lembut dan hangat dilepaskan dari Soul Suppressing Orb di antara alisnya. Bola yang disebut Soul Suppressing itu tampaknya mampu membersihkan semua kesadaran jahat yang menyerbu pikirannya. Dalam waktu singkat, semua emosi negatif yang dingin, jahat, gila, dan haus darah dikeluarkan dari pikirannya. Dia segera pulih. Perasaan takut yang sebelumnya ada dalam benaknya sirna dan dia dapat mengamati keadaan sekelilingnya dengan tenang. Dia melihat Song Ting Yu mengulurkan tangan dioknya yang ramping. Tangan putih bersih dan bening itu terangkat, dan dengan postur anggun, dia meraih tiga jiwa binatang buas yang penuh kebencian. Cahaya pelangi bersinar dari tangannya yang lembut dan halus, bagaikan pedang panjang yang tajam dan tak terkalahkan, dan menebas tiga jiwa binatang buas yang ganas dan penuh dendam. Ketiga jiwa yang penuh dendam itu langsung hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka yang hancur terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi debu dan menghilang. Pop, pop, pop. Tiga suara keras terdengar dari palu raksasa yang jatuh. Sepertinya jiwa binatang buas itu telah meledak. Namun, palu raksasa itu masih membawa gelombang pikiran jahat yang menyerupai badai raksasa. Palu itu menghantam bagian atas kepala Song Ting Yu dengan momentum yang tak terhentikan. Orang itu ingin membunuhnya terlebih dahulu. Setan bertanduk dengan empat tanduk memiliki kekuatan yang sama dengan seorang praktisi bela diri alam Netterpasej, tetapi tanduk keempatmu seharusnya baru tumbuh belum lama ini. Song Ting Yu mengangkat kepalanya dan tertawa pelan pada elit iblis bertanduk. Kemudian, dia menggunakan tangannya untuk meraih palu raksasa yang jatuh. Palu raksasa itu seukuran batu kilangan dan dipenuhi duri-duri tajam. Duri-duri ini seperti jarum baja dan sangat tajam. Sekilas, palu raksasa itu tampak seperti landak raksasa. Hati-hati, Kin Lai berteriak tanpa sadar. Song Ting Yu tersenyum. Tangannya terbungkus lapisan cahaya pelangi. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah mengenakan sarung tangan pelangi. Tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah palu raksasa itu. Cahaya pelangi tiba-tiba bersinar dari tinjunya yang mungil dan lucu. Ledakan. Palu raksasa seperti landak yang ditempa dari tengkorak binatang raksasa itu bertabrakan dengan tinju kecilnya dan langsung meledak menjadi bubuk. Palu raksasa itu dihancurkan oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Kin Lai terkejut. Ekspresi elit iblis bertanduk juga berubah. Dia berteriak dan tiba-tiba menepuk binatang pemburu roh di bawahnya dengan ketakutan. Dia mendesak binatang pemburu roh untuk segera meninggalkan tempat ini. Sudah terlambat. Song Ting Yu tersenyum manis. Sayap pelangi di bawah ketiaknya kembali mengembang. Tubuhnya seperti pelangi yang cerah saat ia tiba-tiba melesat ke langit. Banyak pita warna-warni berterbangan dari lengan bajunya. Pita-pita itu seperti pelangi yang melilit erat tiga binatang pemburu roh dan elit iblis bertanduk Turunlah, kalian semua. Song Ting Yu menarik dengan kuat. Tiga binatang pemburu roh yang panjangnya enam hingga tujuh meter itu seperti elang raksasa yang seharusnya terbang ke langit. Pada saat ini, mereka semua berteriak ketakutan saat mereka terlempar ke tanah oleh kekuatan yang sangat besar. Elit iblis bertanduk dengan empat tanduk juga jatuh ke tanah. Ia tidak luput dan juga pusing karena jatuh. Ia jatuh langsung ke tanah dari udara dan berteriak berulang kali. Sementara Kin Lai sedang menonton dengan linglung, Song Ting Yu menukik turun dari udara. Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya di udara. Garis-garis energi pedang pelangi yang sangat tajam saling bersilangan dan meninggalkan luka fatal pada binatang pemburu roh dan anggota klan iblis bertanduk. Dia membunuh tiga spirit hunting beast dan elit hornet demon dengan empat tanduk yang setara dengan nether passage realem. Dia tampak sangat santai dan biasa saja. Wajah Kin Lai tiba-tiba berkedut sedikit. Kenapa kamu takut? Mata indah Song Ting Yu berbinar. Dia menatapnya sambil tersenyum. Dia berkata dengan nada agak tak berdaya, berkelahi dan membunuh. Aku juga tidak menyukainya. Aku lebih suka membuat orang mundur tanpa harus bertarung. Tapi aku tidak tahu bahasa nether realem dan aku tidak bisa menggerakkan hornet demon yang jelek ini dengan kecantikanku. Kau tidak berguna, jadi aku hanya bisa melakukan ini. Kin Lai yang tidak berguna tersenyum pahit. Dibandingkan dengan Song Ting Yu yang ganas sebagai binatang buas purba, dia tampak sedikit tidak berguna saat ini. Tidak mampu meminjam kekuatan bom mendalam Terminator, dia hanyalah seorang praktisi bela diri kecil di puncak alam pembukaan Natal. Di alam nether ini, ada terlalu banyak binatang buas dan ras jahat yang dapat membunuhnya. Bahkan beberapa tanaman nether realem yang kuat dapat memanfaatkan kesiapannya dan mencekiknya hingga mati. Aku benci jika orang melihat sisiku yang tidak anggun. Song Ting Yu meliriknya dan berkata perlahan, kebanyakan pria yang melihatku seperti ini di masa lalu, tidak berakhir dengan baik. Ekspresi Kin Lai sedikit berubah. He he, aku hanya bercanda. Lihat betapa takutnya dirimu. Song Ting Yu tertawa sambil mengayunkan pedang tajam di tangannya. Dia menusuk binatang pemburu roh dan elit iblis bertanduk beberapa kali lagi. Kemudian dia mengeluarkan kristal giok heksagonal. Di dalam kristal giok itu, ada titik-titik cahaya kuning keruh. Titik-titik cahaya itu bersinar terang dan terus-menerus berkedip. Dia memasukkan batu giok kristal heksagonal ini langsung ke mulut elit iblis bertanduk. Gelombang fluktuasi jiwa yang sangat lemah datang dari kepala elit iblis bertanduk yang sudah mati. Titik-titik cahaya kecil tampaknya tertarik oleh batu giok kristal heksagonal dan dengan cepat diserap ke dalam batu giok kristal. Kristal giok itu menjadi semakin keruh. Titik-titik cahaya kuning di dalamnya perlahan membesar dari kecil menjadi besar. Apa ini? Qin Lai bertanya dengan heran. Kristal fragment memori. Song Tingyu menjawab dengan santai. Apa gunanya? Qin Lai bertanya lagi. Setelah makhluk hidup meninggal, jiwanya akan menghilang ke dunia. Namun, ingatan jiwa tidak akan langsung menghilang tidak lama setelah kematiannya. Kristal pecahan memori ini dapat menyerap memori yang belum hilang dan menyimpannya. Song Tingyu meliriknya. Sebelumnya, Mohe berkata bahwa ia ingin mengekstraksi memorimu dan memperoleh metode penempaan bom mendalam Terminator. Ia ingin mengetahui pemahamanmu tentang misteri 12 pilar polaroh. Ia ingin menggunakan kristal pecahan memori ini. Alice Qin Lai berkerut. Setelah beberapa saat, kristal fragment memori bersinar lebih terang. Titik-titik cahaya kuning di dalamnya membesar seolah-olah menyerap potongan-potongan memori. Ayo, analisis kenangan di dalam dan lihat pengalaman hidup elit setan bertanduk ini. Song Tingyu tiba-tiba menyerahkan kristal fragment memori kepadanya. Kristal fragment memori itu ternoda oleh ludah dan darah, serta cairan lengket. Sungguh menjijikan untuk dilihat. Ambillah dengan cepat. Melihat bahwa dia tidak mengambilnya, Song Tingyu memaksakan kristal pecahan memori ke tangannya dan buru-buru mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka air liur dari tangannya. Kamu tahu bahasa Neter Realem, jadi akan lebih mudah bagimu untuk menganalisis ingatan di dalamnya. Aku ingin kamu mencari tahu arah medan perang Neter. Jika kita ingin kembali ke benua Scarlet Tide, kita bisa melalui lorong Neter yang jahat atau medan perang Neter. Saat ini, ada terlalu banyak elit ras jahat yang berkumpul di lorong Neter yang jahat, dan mereka bahkan telah mengaktifkan medan gravitasi terbalik, jadi kita hanya bisa kembali melalui medan perang Neter. Song Tingyu menjelaskan sambil menyeka tangannya. Meskipun aku punya tujuan, aku tidak tahu arah medan perang Neter atau lokasi tepatnya. Itulah sebabnya aku ingin mengekstrak ingatan orang ini dan membiarkanmu menganalisisnya. Orang ini adalah elit iblis bertanduk dengan empat tanduk, jadi dia pasti tahu jalan menuju medan perang Neter dari alam Neter. Kinlai memegang kristal pecahan memori yang berlumuran air liur, darah, dan cairan lengket dengan ekspresi jelek. Ia berkata, ingatan jiwa yang murni seharusnya tidak dipisahkan oleh bahasa, bukan? Tidak peduli makhluk jenis apapun, jiwa mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Kenangan juga terbentuk dari pecahan jiwa. Bahkan jika kamu tidak tahu bahasa Neter realem, itu seharusnya tidak memengaruhimu dalam menganalisis ingatannya, bukan? Makhluk tingkat tinggi dapat berkomunikasi dengan jiwa mereka, dan komunikasi jiwa tidak dibatasi oleh bahasa sama sekali. Dengan kata lain, tidak akan sulit bagi Song Tingyu untuk menganalisis ingatan kristal fragment memori. Melihat Kinlai tidak tertipu, Song Tingyu menjulurkan lidahnya dengan imut, lalu berkata dengan nada menyedihkan, kau tidak akan membiarkanku menggunakan benda menjijikan seperti itu untuk menganalisis ingatan, kan? Kinlai mendengus dan berkata, aku akan melakukannya. Kamu bisa mengatakannya langsung kepadaku, tetapi aku tidak suka jika seseorang berbohong kepadaku. Baiklah, baiklah, lain kali aku tidak akan melakukannya lagi. Song Tingyu berkata lembut. Kinlai menganggup dan memegang kristal pecahan memori. Dia meresapinya dengan kesadaran pikirannya dan menganalisis pengalaman hidup praktisi bela diri setan bertanduk ini. 258. Menganalisis ingatan bukanlah hal yang sulit. Bagi seorang ahli seperti Kinlai yang ahli dalam membuat diagram roh, menganalisis ingatan bahkan lebih mudah. Sambil memegang kristal pecahan memori, seberkas kesadaran pikiran memasuki kristal geox olah-olah itu adalah tablet roh atau artefak. Kesadaran pikirannya seperti air terjun yang mencapai pusat kristal pecahan memori dan bertabrakan dengan titik-titik cahaya kuning. Ledakan. Salah satu titik cahaya kuning itu pecah. Banyak pemandangan, gambar, dan potongan kenangan terpantul dalam kesadaran pikirannya seperti percikan cahaya. Setiap titik cahaya kuning melambangkan peristiwa penting dalam kehidupan elit iblis bertanduk. Selama mereka tersentuh oleh kesadaran pikiran mereka, berkeluar dan berubah menjadi banyak pemandangan berbeda. Kinlai fokus dan memejamkan matanya. Ia terus-menerus bertabrakan dengan titik-titik cahaya kuning dengan kesadaran pikirannya. Ia mampu melihat berbagai pemandangan dan pengalaman hidup. Anggota klan iblis bertanduk ini bernama Kun Sen. Ia lahir di sebuah suku kecil biasa dari ras iblis bertanduk dan menerima pelatihan tempur sejak usia muda. Para tetua ras iblis bertanduk akan mengumpulkan semua anak-anak ras tersebut dan mengajari mereka seni kultivasi alam neter dan teknik bertarung. kepegunungan di luar ras dan memburu binatang buas untuk mengumpulkan pengalaman bertarung. Bakat Kun Sen tidak terlalu tinggi, tetapi ia berkultivasi dengan sangat keras. Ia hampir tidak punya waktu untuk bermain dan mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Kerja kerasnya perlahan diakui oleh para tetua ras. Seiring bertambahnya usia, kekuatannya pun terus meningkat. Ketika ia menumbuhkan tanduk melengkung keduanya, ia dikirim ke medan perang neter untuk bertarung. Untuk bertarung melawan para praktisi bela diri dari benua Scarlet Tide yang bertugas di medan perang neter. Dia mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pertempuran akan memunculkan banyak adegan baru, dan dalam setiap pertempuran berdarah, dia dapat memahami esensi pertempuran. Dia perlahan-lahan memperbaiki dirinya. Tetua setan bertanduk, dia akan memberi tahu mereka bahwa tanah air mereka telah diambil alih dan mereka telah diasingkan ke alam neter. Dan alam roh, dan benua Scarlet Tide adalah tanah air mereka. Di mata Kun Sen, di hatinya, manusia di benua Scarlet Tide itu jahat, gila, dan menjijikan. Untuk tujuan ini, banyak anggota klannya yang tewas dalam pertempuran di medan perang neter dan tumbuh bersamanya. Banyak prajurit yang berkultivasi bersamanya selamanya tertinggal di medan perang neter, tubuh mereka berubah menjadi kerangka. Dia pernah menyukai seorang wanita iblis bertanduk, namun wanita itu telah terbunuh dan dipenggal di medan perang neter. Dia membenci semua manusia, dan hanya ada satu pikiran di dalam hatinya, membunuh untuk mencapai benua Scarlet Tide dan membunuh setiap manusia terakhir. Ini adalah suku kecil mereka, dan tujuan semua anggota klan mereka. Demi tujuan ini, mereka bekerja keras dari generasi ke generasi, mengumpulkan kekuatan mereka dari generasi ke generasi, dan terus-menerus menyerbu medan perang neter. Jangan pernah mundur. Sambil memegang kristal fragment memori di tangannya, Kinlai menyentuh titik cahaya kuning satu per satu, mengaktifkan gugusan cahaya memori dan mengintip pengalaman masa lalunya. Lambat laun, ia merasa seolah-olah dirinya adalah Kun Sen sendiri. Ia merasa seolah-olah mengalami sendiri kejadian-kejadian itu. Ia memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa ras iblis bertanduk juga merupakan makhluk tingkat tinggi. Mereka memiliki emosi, mereka memiliki cita-cita, mereka memiliki tujuan, dan mereka bahkan memiliki cinta. Selain penampilan dan metode kultivasinya yang berbeda, praktisi bela diri setan bertanduk yang bernama Kun Sen ini tidak jauh berbeda dengan manusia di benua Scarlet Tide. Adegan-adegan itu terus muncul dalam benaknya. Setelah waktu yang tidak diketahui, titik-titik cahaya kuning dari kristal fragment memori semuanya diaktifkan memori tidak lagi bersinar. Namun dia masih memegang kristal fragment memori dalam keadaan linglung. Seolah-olah dia masih tenggelam dalam dunia Kun Sen dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Dia masih merasakan lintasan kehidupan Kun Sen. Song Tingyu tidak berbicara sejak dia memegang kristal pecahan memori. Dia hanya menatapnya dalam diam. Dia merasakan energi pikiran yang sangat kuat dari tubuh Kin Lai. Dia tahu bahwa kesadaran pikiran Kin Lai telah memasuki kristal fragment memori dan saat ini sedang memahami kenangan tersebut dan pengalaman hidup Kun Sen. Senyum aneh muncul di wajah cantiknya. Matanya yang indah bersinar terang saat dia menatap lekat-lekat ekspresi wajah Kin Lai. Dia melihat Kin Lai mengerutkan kening, menjadi gugup, menjadi takut, menjadi gembira, dan menjadi sedih. Setelah waktu yang sangat lama, Kin Lai tampak telah keluar dari ruang dan waktu yang lain. Dia membuka matanya yang dipenuhi dengan kebingungan. Kristal fragment memori di tangannya tak bersinar lagi, tak ada satupun fragment memori tersisa. Bisakah kau mengembalikan kristal fragment memori itu kepadaku? Song Ting Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ada sapu tangan di tangannya yang lembut seperti batu giyok, untuk mencegahnya terkena noda air liur lagi. Kin Lai tanpa sadar memberikan kristal pecahan memori kepadanya. Pikirannya masih dalam keadaan tidak sadar. Gambar-gambar terus bermunculan dalam pikirannya. Gambar-gambar itu begitu jelas sehingga berulang kali berganti-ganti satu sama lain, itulah pengalaman hidup Kun Sen. Kin Lai, Song Ting Yu berseru lembut. Suatu kekuatan yang lembut dan jernih menjangkau langsung ke dalam pikiran dan kesadarannya, seakan ingin menghilangkan semua kebingungan dalam benaknya. Tiba-tiba dia terbangun, matanya bersinar dengan cahaya aneh saat tubuhnya bergetar. Kemudian dia benar-benar terbangun, dia menatap Song Ting Yu dengan ekspresi yang sedikit rumit dan berkata, sepertinya aku telah melihat seluruh kehidupan Kun Sen. Seolah-olah aku telah mengalaminya lagi seperti yang dialaminya. Baru saja, aku merasa seperti anggota ras iblis bertanduk dan aku sedang berjuang demi cita-cita ras iblis bertanduk. Kun Sen, Song Ting Yu tersenyum tipis. Apakah itu nama anggota klan iblis bertanduk itu? MN, Kin Lai menganggup dan berkata dengan suara aneh, ras jahat ini juga memiliki daging dan darah, jiwa, emosi, cita-cita, dan harapan untuk masa depan. Ekspresi Song Ting Yu berubah serius. Selama makhluk itu adalah makhluk tingkat tinggi, selama ia memiliki kecerdasan, ia memiliki semua yang kau katakan. Ras jahat di alam nether tidak terlalu berbeda dengan kita. Pada hakikat, mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Perbedaannya hanya pada penampilan, seni bela diri yang mereka tekuni, dan perbedaan pada tubuh mereka. Kin Lai menatapnya dengan kaget. Kau sudah menganalisa ingatan ras iblis bertanduk. Saya tidak perlu menganalisis untuk mengetahui bahwa mereka tidak berbeda dengan kita. Karena saya pernah bertarung melawan mereka di medan perang nether, saya tahu bahwa mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Aku tahu betapa kuatnya mereka, kata Song Ting Yu lembut. Pengejaran mereka seumur hidup adalah membunuh untuk masuk ke benua Scarlet Tide, ke alam roh, ke tanah air di hati mereka. Mereka mengira bahwa tanah yang kita tinggali adalah tanah air mereka. Nenek moyang kitalah yang membuang mereka ke alam nether dan mendirikan segala macam garis pertahanan untuk mencegah mereka masuk lagi. Kata Kin Lai perlahan. Sebagian dari apa yang menurutnya benar, ada yang tidak beres. Apa yang dia ketahui dan pahami. Para tetua ras iblis bertanduk memberi tahu mereka. Begitulah cara mereka mendidik dan mencuci otak prajurit mereka. Song Ting Yu tersenyum tipis. Mana yang benar? Mana yang salah? Kin Lai mengerutkan kening. Ada beberapa hal yang perlu Anda alami sendiri. Anda perlu memahaminya melalui pemahaman Anda sendiri. Pengalaman-pengalaman ini adalah bagian dari pengembangan jalan bela diri Anda. Itu diperlukan agar kamu bisa melatih diri. Kamu akan perlahan memahami kebenaran, kata Song Ting Yu dengan serius. Kin Lai terdiam beberapa saat dan tidak melanjutkan bertanya. Dia menganggup dan berkata, Aku tahu arah Medan Perang Neter. Itu bagus. Song Ting Yu menunjukkan ekspresi gembira. Aku ingin kamu menganalisis ingatan terutama untuk menemukan lokasi Medan Perang Neter. Kita tidak dapat melewati lorong neter yang jahat dan hanya dapat kembali ke benua Scarlet Tide melalui Medan Perang Neter. Itu di sana, sangat jauh dari kita. Kin Lai mengingat kembali kenangan Kun Sen dan menunjuk ke suatu arah. Dari sana, mereka menemukan sebuah gunung yang sangat besar. Gunung yang sangat besar itu menembus awan dan berdiri tegak di kedalaman energi iblis bawah yang gelap gulita dan tebal. Tidak apa-apa asalkan kita punya tujuan, kata Song Ting Yu dengan tenang. Setelah itu, keduanya menuju ke arah Medan Perang Neter. Di dalam hutan, mereka dengan hati-hati menghindari gelombang serangan baru dari ras iblis bertanduk dan perlahan maju menuju Medan Perang Neter. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai macam kejadian terus-menerus muncul dalam pikiran Kin Lai, pengalaman hidup Kun Sen. Adegan yang sangat jelas itu terkadang menjadi semacam siksaan baginya. Ia akan linglung dan tidak dapat mengenali siapa dirinya. Situasi ini lambat laun menjadi semakin serius. Kadang-kadang, dia tiba-tiba merasa benci. Ketika dia melihat Song Ting Yu, matanya akan menunjukkan niat membunuh. Dia akan memiliki keinginan kuat untuk membunuh Song Ting Yu. Hari ini, dia tidak bisa mengendalikan kebencian di hatinya dan menyerang. Dia mengumpulkan kekuatannya dan petir menyambar tubuhnya. Saat Song Ting Yu sedang memulihkan diri dengan batu roh, dia tiba-tiba menyerang. Song Ting Yu bahkan tidak membuka matanya. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kirinya dan cahaya pelangi di telapak tangannya bersinar seperti pelangi. Ledakan. Tubuhnya yang sedang menyerang langsung terhempas oleh cahaya pelangi. Dia meluncur di udara sejauh lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan suara keras. Ia mendarat di tengah-tengah semak-semak yang menyeramkan dan terjerat erat oleh semak-semak yang haus darah itu. Mereka hampir mencekiknya sampai mati. Dia berusaha keras untuk melepaskan diri dari semak-semak. Nalarnya kembali dan dia duduk dengan tenang. Dia menatap Song Ting Yu dengan sedikit kebingungan. Setelah beberapa saat, Song Ting Yu memulihkan energi rohnya dengan batu roh. Dia membuka matanya dan menatap Kin Lai sambil tersenyum. Dia tidak marah dan berkata dengan penuh pengertian, sebelum kamu membentuk Danau Jiwa, kamu akan melihat semua hal dan memiliki banyak pikiran yang kacau. Heh, kamu akan berjalan melalui pengalaman hidup Kun Sen lagi dan mengalaminya. Itu dapat dianggap membantumu melihat semua hal dalam hidup. Namun, karena dia berasal dari ras asing, dia akan sedikit banyak memengaruhimu dan menyebabkan emosimu menjadi tidak stabil pada saat-saat tertentu. Dia sepertinya tahu bahwa Kin Lai akan berada dalam situasi seperti itu. Dia berkata dengan santai, jangan khawatir, saat Danau Jiwamu terbentuk, emosi yang kacau itu tidak akan mengganggumu. Danau Jiwa, Kin Lai terkejut. Ya, senyum Song Ting Yu cerah. Danau Jiwa dapat digunakan sebagai cermin jiwa. Danau ini dapat melihat segala sesuatu dan melihat diri Anda sendiri dengan lebih akurat. Anda dapat melihat langsung sembilan istana natal dan melihat perubahan kekuatan di dalamnya. Anda juga dapat melihat urat, darah, dan daging Anda. Anda dapat melihat setiap detail kecil dari tubuh Anda. Sambil berhenti sejenak, Song Ting Yu menyimpulkan, membentuk Danau Jiwa berarti kamu telah memasuki alam manifestasi. Saat ini, alasan mengapa pikiranmu dipenuhi ilusi dan emosimu tidak stabil adalah karena kamu akan membentuk Danau Jiwamu. Kin Lai terkejut. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam ke arah Song Ting Yu. Dia berkata dengan tulus, terima kasih, Nona Song, karena telah mengizinkan saya menganalisis ingatan tentang kristal pecahan memori. 259. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh. Puncak gunung berkepala ular tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan apokaliptik. Batu-batu besar berjatuhan, dan retakan yang sangat jelas muncul di gunung. Banyak retakan seperti terowongan batu yang dalam. Seolah-olah mereka akan menghancurkan gunung suci ini di hati para anggota klan iblis bertanduk, seolah-olah mereka akan menghancurkan tubuh dewa jahat yang mereka sembah. Banyak prajurit iblis bertanduk secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kegembiraan liar mereka sebelumnya berubah menjadi ketakutan. Di tengah-tengah pegunungan dewa iblis, ada banyak klan iblis bertanduk tua yang kesulitan berjalan di antara pepohonan yang lebat. Mereka menyebut diri mereka sebagai pelayan dewa iblis. Mereka adalah pemerakarsa pengorbanan kepada dewa iblis, dan mereka adalah orang bijak di hati para prajurit iblis bertanduk. Pada saat ini, banyak pendeta yang menyebut diri mereka sebagai pelayan dewa iblis menatap puncak gunung berkepala ular yang meledak, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Mereka tiba-tiba menjerit memekakkan telinga ke arah langit. Gelombang energi yang sangat mengerikan melesat turun dari energi iblis bawah tanah yang tebal. Jauh di dalam awan, di dalam energi iblis bawah tanah yang hitam pekat, jiwa-jiwa keji yang sangat besar tiba-tiba bergulir keluar. Jiwa-jiwa keji ini tingginya lebih dari 10 meter. Mereka semua adalah jenis binatang buas bawah tanah yang kuat saat mereka masih hidup. Jiwa mereka telah diekstraksi dan diubah menjadi jiwa-jiwa keji ini. Mereka akan selamanya melindungi pegunungan dewa iblis dan mencegah orang luar untuk menyerbu. Pada saat ini, setelah menemukan bahwa puncak gunung berkepala ular sedang mengalami transformasi yang tidak seperti yang mereka bayangkan, para pendeta iblis bertanduk ini akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil jiwa-jiwa keji. Mengikuti teriakan mereka, para prajurit iblis bertanduk yang telah berkumpul di pinggiran pegunungan dewa iblis dan tidak berani melangkah ke tanah terlarang tanpa izin juga meraung dengan gila dan menyerbu dari segala arah. Mereka menyerbu ke arah puncak gunung berkepala ular seperti gelombang pasang. Di puncak gunung yang lain, puncak gunung ini telah diukir menjadi dewa iblis yang menakutkan dengan sayap lebar di punggungnya dan sepasang tanduk melengkung di kepalanya. Ini juga merupakan puncak gunung yang dimasuki gaoyu dan bayangan dewa iblis. Di dalam puncak gunung ini, yang mungkin merupakan tempat jantung dewa iblis berada, terdapat altar yang sangat besar. Altar tersebut meliputi area seluas 10 hektare dan terbuat dari tulang-tulang banyak binatang buas. Di bawah altar terdapat tumpukan tengkorak manusia. Aura yang luas, menyeramkan, dan jahat memenuhi area di sekitar altar. Pada saat ini, gaoyu sedang duduk di altar dengan mata terpejam. Gumpalan pikiran jiwa putih yang menakutkan terbang keluar dari tulang-tulang putih di altar. Pikiran jiwa itu berubah di udara dan berubah menjadi simbol-simbol kuno yang tampaknya mengandung rahasia-rahasia jahat. Mereka menggali ke dalam tubuh gaoyu. Bayangan dewa iblis di atas kepala gaoyu seperti bayangan besar yang diterangi oleh api. Bayangan itu membentang sangat, sangat panjang dalam satu saat dan langsung menyusut di saat berikutnya, menyusut ke bagian atas kepala gaoyu. Gaoyu duduk di altar. Di dalam tulang-tulang putih di altar, jejak dan karakter-karakter kuno tertarik oleh tubuhnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Warisan jahat kuno tengah dilaksanakan. Gaoyu dan bayangan dewa iblis, yang tengah fokus pada warisan itu, tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Mereka tidak peduli dengan goncangan bumi atau teriakan para anggota klan iblis bertanduk. Sementara Kinlai diselimuti oleh bola guntur dan memahami esensi petir pemusnah dunia, Gaoyu juga menerima warisan dewa jahat. Krak-krak-krak-krak-krak-krak. Gunung iblis berkepala ular itu bergetar hebat. Batu-batu besar berjatuhan, dan gunung itu perlahan tenggelam ke dalam tanah. Di mata para anggota klan iblis bertanduk, puncak gunung dewa jahat menyusut dengan cepat dan menjadi lebih pendek. Seolah-olah ada orang gemuk besar yang kehilangan berat badan dengan kecepatan yang terlihat. Ia menjadi kurus dan layu sebelum tiba-tiba berjongkok. Itu sangat aneh. Ketika para pendeta tua dari ras iblis bertanduk dan para prajurit iblis bertanduk dengan empat tanduk dan segitiga tiba di puncak gunung, mereka melihat jiwa-jiwa keji yang dimurnikan dari jiwa-jiwa binatang buas memasuki dan keluar dari puncak gunung. Namun, mereka semua berubah menjadi debu oleh cahaya guntur dan kilat. Para pendeta tua memegang tongkat kerajaan tulang putih di tangan mereka dan melantunkan mantra kuno dari alam neter sambil berteriak aneh. Jiwa-jiwa jahat itu mengembun di udara dan melihat ke bawah dari langit, seolah-olah mereka membantu mereka melihat apa yang terjadi di dalam gua di puncak gunung. Sebuah pemandangan yang sangat jelas tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Di dalam gua, di dalam kolam petir, Kinlai diselimuti oleh bola guntur dan menggunakan air di dalam kolam petir untuk berkultivasi. Sementara itu, ular piton raksasa dengan senang hati menelan air kolam petir. Air di dalam kolam petir dengan cepat mengering. Sepertinya dasarnya akan segera terlihat. Wow! Ketika para pendeta tua dari ras iblis bertanduk melihat pemandangan ini, mereka akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka menangis dan menjerit dengan gila. Tongkat kerajaan tulang putih di tangan mereka bergetar hebat dan melepaskan gelombang energi jiwa jahat. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi meletus dari puncak gunung dewa jahat berkepala ular. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan seluruh puncak gunung runtuh menjadi awan bubuk batu. Puncak gunung tiba-tiba runtuh dan benar-benar hancur. Adapun Kinlai, dia juga tersentak dari pingsannya oleh ledakan keras ini. Dia gemetar hebat saat dia melihat batu-batu di sekitarnya berterbangan kemana-mana. Dia melihat patung-patung dewa jahat di sekitar kolam petir meledak satu demi satu. Dia melihat sembilan gumpalan asap berubah menjadi sembilan jiwa sisa yang jatuh ke arahnya. Dalam bola petir itu, dia tanpa sadar melihat ke bawah dan tiba-tiba terkejut sampai ke inti. Pada saat ini, dia tidak lagi berada di dalam gunung, tetapi di atas kepala dewa jahat. Itu ada di tubuh dewa jahat yang sebenarnya. Puncak gunung itu meledak, dan dewa jahat berkepala ular muncul dari perut gunung. Dewa jahat ini tingginya puluhan meter. Ia memiliki tubuh iblis raksasa dan kepala ular raksasa. Ada duri-duri yang tampak menyeramkan di bahunya, dan ada pelat baja di lehernya. Sepasang mata jahat yang dingin seperti tulang tampaknya sedang mengumpulkan kesadaran jiwa. Dewa jahat ini tampak hidup. Tubuhnya tersembunyi di dalam puncak gunung, tersegel di dalam gunung. Kolam guntur itu seperti topi di kepala dewa jahat yang seperti ular. Kinlai berada di samping kolam guntur di atas kepala dewa jahat, mencuri kekuatan yang menjadi miliknya bersama dengan ular piton. Sembilan jiwa yang tersisa memasuki pikiran dewa jahat. Dewa jahat yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun tampaknya terbangun sedikit demi sedikit. Di bawah kaki dewa jahat, para pendeta iblis bertanduk tua melambaikan tongkat tulang putih mereka dan melantunkan mantra dengan keras. Jiwa-jiwa jahat dari binatang buas itu tampaknya diikat dengan tali. Mereka berjuang dengan susah payah dan tidak rela, tetapi mereka ditekan oleh semacam kekuatan dan langsung dimasukkan ke dalam mulut dewa jahat. Mereka ditelan satu suap demi satu suapan. Kesadaran dewa jahat terus terkumpul. Jiwa yang terbentuk dari sembilan jiwa yang tersisa itu tampaknya semakin gemetar setelah diisi ulang oleh jiwa-jiwa jahat itu. Tampaknya ia akan segera bangun. Ekspresi Kinlai berubah. Dia tidak tahu bahwa setiap gunung di pegunungan dewa iblis ini berisi tubuh dewa jahat. Mereka adalah tubuh jasmani dewa iblis kuno yang telah tewas dalam pertempuran. Di mata umat manusia, mereka adalah dewa iblis, eksistensi jahat, sumber dari semua kejahatan. Namun di mata ras jahat di alam nether, mereka disebut dewa iblis, atau dewa jahat. Mereka adalah pelindung mereka, penyebar kekuatan mereka, dan leluhur mereka. Mereka menyegel tubuh dewa jahat di pegunungan dan menyembahnya. Mereka berdoa dengan husyuk dan mengumpulkan iman, pikiran, dan jiwa mereka untuk mencari jiwa sisa dewa jahat di dunia luas yang tidak dikenal. Mereka mencari pikiran dewa jahat sesuai dengan kehendak dewa jahat untuk membantu dewa jahat mengumpulkan jiwanya dan kembali ke dunia. Sembilan jiwa sisa yang tersembunyi di dalam patung dewa jahat berkepala ular ini dikumpulkan sedikit demi sedikit dari iman dan doa ras jahat selama bertahun-tahun saat mereka mencari di medan perang alam nether. Kolam petir itu berisi energi guntur murni. Mereka telah mengumpulkan energi guntur di tempat-tempat ajaib di alam nether menggunakan metode yang sangat sulit. Mereka telah memurnikannya siang dan malam dan menuangkannya ke dalam kolam petir untuk membantu jiwa-jiwa sisa dewa jahat tumbuh lebih kuat dan perlahan pulih. Suatu hari itu akan terbangun secara alami. Namun kedatangan Kinlai dan ular piton raksasa telah benar-benar mengacaukan rencana mereka. Mereka telah mencuri dan melahap energi guntur di dalam kolam petir yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka telah sepenuhnya merampok hasil kerja keras mereka. Hal ini benar-benar membuat mereka marah. Mereka tidak ragu untuk membantu dewa jahat mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa sebelumnya. Bahkan jika mereka harus membuka mata mereka dengan kepala pusing, mereka harus membunuh mereka. Pergi. Saat cairan petir di dalam kolam petir telah benar-benar mengering, ular piton raksasa itu mengirimkan pikiran kepada Kinlai dan menelannya bulat-bulat. Tubuh jiwa ular piton raksasa itu telah mengembang puluhan kali lipat, menjadi seratus meter panjangnya. Itu terbentuk murni dari guntur dan kilat, dan bola guntur yang telah melilit Kinlai ada di mulutnya. Itu akan melarikan diri menuju medan perang neter yang jauh. Di sudut pegunungan Dewa Iblis, Song Tingyu dengan hati-hati meringkuk tubuhnya dan melihat perubahan pegunungan Dewa Iblis dengan ekspresi terkejut. Dia menyaksikan gunung-gunung runtuh dan Dewa Jahat Kuno muncul dari perut gunung. Itu menelan jiwa-jiwa yang keji, mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa, dan perlahan-lahan terbangun. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa masuknya Kinlai ke pegunungan Dewa Iblis akan menyebabkan perubahan yang mengguncang dunia dan membangunkan Dewa Jahat Kuno. Pada saat ini, semua prajurit Iblis bertanduk telah menyerbu ke pegunungan Dewa Iblis. Semua pendeta tua dengan marah meraung ke langit. Tepat saat pikiran Dewa Jahat Kuno berkumpul dan hendak bangkit, ular piton itu membengkak di udara dan berubah menjadi ular piton raksasa. Ia memegang bola petir yang telah melilit Kinlai di mulutnya dan hendak menuju medan perang neter. Ia tampaknya telah ditinggalkan oleh ular piton raksasa dan Kinlai. Masih ada satu orang yang hilang. Lolongan panjang Kinlai tiba-tiba datang dari langit yang jauh dan bergemuruh di dalam mulut ular piton raksasa itu. Ular piton petir raksasa itu menggelengkan kepala dan ekornya, tampak enggan. Namun, setelah beberapa saat ragu-ragu, ia mengubah arah di udara dan tiba-tiba menuju ke posisi Song Tingyu. Song Tingyu mengangkat kepalanya dan menatap langit ke labu. Ia menatap ular piton petir raksasa yang menyilaukan yang panjangnya 100 meter yang berkelok-kelok. Ia melihat aura yang melonjak seperti kekuatan surga dan mendengar lolongan Kinlai. Jantungnya tiba-tiba bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tergerak. Bawa dia dan kita akan melarikan diri dari tempat ini. Kinlai masih berteriak. Tubuh ular piton raksasa yang sangat besar itu menyapu. Ketika mencapai puncak kepala Song Tingyu, tiba-tiba ia menyemburkan petir. Petir itu seperti tali yang langsung melilit tubuh anggun Song Tingyu. Seperti lidah yang terjulur, ia segera menariknya ke sisi Kinlai. Petir yang melilit Song Tingyu sama sekali tidak ganas. Petir itu lembut dan halus seperti air. Hal ini menyebabkan Song Tingyu, yang ketakutan hingga kehilangan warna, memperlihatkan keterkejutan di matanya. Ia sangat terkejut dengan pencapaian ular piton raksasa itu dalam hal guntur dan kilat. Kali ini, Kinlai berinisiatif untuk berteriak. Ular piton raksasa itu menyesuaikan arahnya di udara, masih menuju medan perang neter. Ia berenang di udara seperti sambaran petir raksasa, melewati langit di atas pegunungan Dewa Iblis. Tepat saat ular itu hendak meninggalkan pegunungan Dewa Iblis, gunung tempat Gaoyu menerima warisan jahat itu tiba-tiba runtuh. Di tengah puing-puing yang bergulung-gulung, sepasang tangan Iblis mengerikan yang panjangnya puluhan meter melewati bebatuan yang meledak dan mencengkram ekor ular piton raksasa itu. Gumpalan energi Iblis gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melilit tubuh ular piton raksasa itu seperti tanaman merambat. Tangan Iblis yang mengerikan itu menarik dengan keras. Ledakan. Ular piton raksasa sepanjang seratus meter yang terbuat dari guntur dan kilat dan jiwa itu ditarik paksa turun dari langit dan dilemparkan ke kaki Dewa Iblis berkepala ular. Dewa Iblis yang telah memberi Giao Yu warisan itu adalah yang pertama bangun dan bertindak. 260. Mereka berdua bersembunyi di balik dedaunan yang lebat dan memandang ke arah kota setan bertanduk di dekatnya dari atas. Bahu Song Ting Yu sedikit gemetar. Ekspresinya dingin dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Di mata ras jahat di alam neter, kita mungkin tidak sebaik binatang buas. Jika kita jatuh ke tangan mereka, hidup kita akan lebih buruk daripada kematian. Melihat para wanita manusia dan membayangkan pengalaman mengerikan mereka, mata Song Ting Yu menunjukkan kesedihan. Ekspresi Kin Lai Muram dan dia tidak berbicara. Dia akhirnya menyadari nasib tragis semacam apa yang akan dihadapi orang-orang benua Scarlet Tide jika para praktisi bela diri benua Scarlet Tide kalah dalam perang melawan ras jahat dari alam neter. Mungkin seperti yang dikatakan Song Ting Yu, hidup yang lebih buruk dari kematian. Dia telah mengalami pengalaman hidup beberapa praktisi bela diri Hornet Demon. Sebelum dia membentuk Soul Lake, pikirannya telah terguncang dan dia menganggap dirinya sebagai anggota Hornet Demon Rache. Dari sudut pandang ras iblis bertanduk, dia akan bersimpati dan merasa bahwa bukanlah masalah bagi ras iblis bertanduk untuk menyerang benua Scarlet Tide. Namun kini, setelah melihat nasib para tawanan manusia, dia akhirnya paham apa yang akan terjadi padanya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang dikenalnya jika benua Scarlet Tide jatuh ke tangan ras-ras jahat dari alam neter. Hari itu tidak akan pernah datang. Kin Lai tiba-tiba berteriak. Ras jahat telah melangkah ke benua Scarlet Tide. Song Ting Yu mendesah pelan. Kalau begitu, kita akan membunuh mereka semua. Paksa mereka kembali ke alam neter dan segel semua jalan mereka menuju benua Scarlet Tide. Kata Kin Lai dengan penuh amarah. Mata indah Song Ting Yu sedikit berbinar saat dia menatapnya dalam-dalam. Kita sebenarnya bisa melakukan banyak hal sekarang. Apa? Kin Lai menoled dan berkata. Sementara para ahli telah memasuki benua Scarlet Tide, kita akan mengepung dan membunuh ras iblis bertanduk dari alam neter. Kau memiliki bom Terminator yang mendalam, jadi kita dapat menemukan kota-kota yang lebih besar. Kita bisa pergi ke beberapa benteng. Kita akan menghancurkan sumber daya ras iblis bertanduk, membunuh binatang muda yang mereka pelihara, menghancurkan makanan mereka. Mata Song Ting Yu bersinar dengan cahaya dingin. Saat dia berbicara, dia perlahan-lahan menjadi bersemangat. Dengan bom Terminator yang mendalam, kita dapat melakukan banyak hal. Tiba-tiba aku menyadari bahwa hal-hal yang bisa kita lakukan di dunia neter mungkin lebih banyak daripada apa yang bisa kita lakukan di dunia luar. Mata Kin Lai juga berbinar saat dia berkata dengan gembira, hebat sekali. Song Ting Yu semakin bersemangat. Pukul. Pada saat ini, di dalam kota itu, seorang praktisi bela diri setan bertanduk menikam seorang manusia hingga mati hanya dengan satu pukulan. Ekspresi mereka berubah dingin saat mereka buru-buru melihat ke arah kota Hornet Demon sekali lagi. Mereka menemukan bahwa saat mereka berbicara, kota Hornet Demon Rache telah dihancurkan. Para anggota klan setan bertanduk menggiring sekitar selusin manusia ke sebuah alun-alun kecil dengan loh batu. Darah segar mengalir keluar dari perut manusia yang telah ditikam hingga tewas. Seorang praktisi bela diri iblis bertanduk membawa ember kayu dan pergi untuk menampung darah yang mengalir keluar dari perutnya. Retakan. Seorang perempuan manusia lainnya kepalanya terpenggal oleh rambutnya. Darah segar menyembur keluar dari lehernya yang terpenggal. Mereka semua menyemprotkannya ke loh batu. Ini tampaknya semacam ritual sebelum pertempuran besar. Mereka menggunakan darah segar manusia untuk mempersembahkan kurban kepada Dewa Iblis guna memastikan kemenangan mereka dalam pertempuran ini. Mereka ingin memperoleh semacam berkat dari Dewa Iblis. Ekspresi wajah Kin Lai sekelam air. Dia menyaksikan para anggota klan iblis bertanduk membunuh dua budak manusia dari jauh. Aura pembunuh tiba-tiba berkumpul di dalam hatinya. Kedua budak manusia yang terbunuh tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Manusia yang ditikam sampai mati itu memperlihatkan ekspresi lega seolah-olah mereka sudah ingin mati sejak lama. Budak manusia yang tersisa. Mata kayu mereka benar-benar menunjukkan ekspresi penuh harap. Mereka tampak ingin mati juga. Mereka pada awalnya adalah praktisi bela diri yang hebat. Mereka semua ditangkap hidup-hidup oleh ras jahat saat mereka bertempur di medan perang neter. Tak disangka mereka akan jatuh ke kondisi yang menyedihkan hari ini. Song Ting Yu tiba-tiba berteriak. Dia, yang selalu tenang dan kalem, jelas kehilangan kendali saat ini. Sebelum Kin Lai sempat bereaksi, dia meraih Kin Lai dengan satu tangan dan mengepakkan sayap pelanginya. Dia benar-benar terbang keluar dari dedaunan dan melesat ke arah kota Hornet Demon seperti seberkas cahaya. Kin Lai, jangan menunjukkan belas kasihan. Song Ting Yu menggertakan giginya dan berteriak dengan dingin. Baiklah, Kin Lai mengeluarkan Terminator Profound bom dan mengarahkannya ke area tempat para pria dewasa Hornet Demon berkumpul. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan satu. Bom Terminator Profound memancarkan kilatan biru dan melepaskan energi guntur yang kuat. Seperti meteor kecil, bom itu mendarat di tengah-tengah puluhan pria dewasa Hornet Demon. Ledakan, Dentuman, Dentuman. Gemuruh yang mengguncang bumi dan gelombang ledakan dahsyat tiba-tiba meledak bagai angin kencang dan ombak besar. Rumah-rumah yang terbuat dari tulang dan kayu langsung hancur berkeping-keping. Tulang-tulang patah dan serpihan kayu berterbangan di mana-mana dan teriakan memilukan dari para manusia iblis bertanduk langsung terdengar. Mayat-mayat berlumuran darah langsung tertinggal di pusat ledakan. Beberapa korban selamat yang beruntung meraung dan menyerbu keluar dari tepi ledakan hanya untuk ditebas oleh pedang tajam di tangan Song Tingyu. Garis-garis cahaya pelangi yang menyilaukan saling bersilangan. Para anggota klan iblis bertanduk di penggal dan diubah menjadi potongan-potongan daging. Serang ke alun-alun, tubuh Song Tingyu menari ringan seperti kupu-kupu saat dia menyerbu ke arah alun-alun. Kin Lai mengikutinya dari dekat. Aduh, aduh. Semua prajurit iblis bertanduk di kota itu meraung ke langit ketika mereka mendengar ledakan itu dan berkumpul dari segala arah. Kin Lai, cari tempat yang banyak orangnya dan ledakan. Teriak Song Tingyu. Baiklah, Kin Lai mengeluarkan tiga bom Terminator yang sangat dalam. Melihat para prajurit iblis bertanduk menyerbu, dia mengangkat tangannya dan melemparkan satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh kota berguncang seakan-akan terjadi gempa bumi yang kuat, menyebabkan banyak rumah runtuh. Satu demi satu lubang dalam tiba-tiba muncul di kota kecil ini. Di dalam setiap lubang terdapat mayat-mayat berlumuran darah. Awalnya, hanya ada sedikit prajurit iblis bertanduk di kota ini, dan pangkat mereka jelas tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka memiliki dua atau tiga tanduk di kepala mereka. Setelah empat bom Terminator yang mendalam meledak satu demi satu, hampir semua prajurit di kota itu tewas. Di pinggir kota, hanya ada beberapa wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit, dan orang-orang dari klan iblis bertanduk yang tersisa. Mereka tidak berani mendekat dan hanya menatapnya dan Song Tingyu dengan kebencian yang sangat dari jauh. Setelah menonton sejenak, mereka menyadari bahwa bertahan hanya akan mencari kematian mereka sendiri. Mereka lalu segera lari dan berpencar. Hanya dalam beberapa menit, tidak ada satupun anggota klan iblis bertanduk yang tersisa di kota itu. Para prajurit iblis bertanduk yang telah membunuh dua budak manusia di Prasasti Batu Alun-Alun juga dibunuh oleh Song Tingyu. Kin Lai melihat sekeliling sebentar. Ketika dia melihat bahwa tidak ada lagi prajurit iblis bertanduk yang terlihat, dia berbalik dan berjalan menuju Alun-Alun. Di Alun-Alun, masih ada lebih dari sepuluh budak manusia yang tersisa. Di mata orang-orang ini, masih ada selusin dari mereka. Mata mereka bersinar dengan sedikit kehidupan. Sambil gemetar, mereka merobek potongan-potongan kulit binatang dari mayat-mayat iblis bertanduk di samping mereka dan membungkus tubuh telanjang mereka. Aku adalah anggota aliansi Suantian. Kapan? Kalian dipenjara di alam nether? Song Tingyu menatap mereka, melihat penampilan mereka yang menyedihkan, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Saya adalah praktisi bela diri dari Cloud Sky Mountain. Awalnya saya berada di tahap tengah Manifestation Realm. Setelah saya dikalahkan dalam pertempuran besar di nether battlefield 15 tahun yang lalu, saya dipukul hingga pingsan oleh anggota klan Hornet Demon dan dipenjarakan, jawab seseorang. Saya adalah seorang praktisi bela diri dari Dark Asura Hall. Dulu aku berada di tahap awal alam nether passage. Aku adalah seorang komandan yang hebat. 20 tahun yang lalu, saya sedang menjalankan misi untuk menyelidiki pergerakan ras jahat di tingkat bawah medan perang nether. Saya tidak sengaja tertangkap, jawab orang lain. Saya adalah seorang praktisi bela diri Dulu aku juga berada di alam manifestasi. Ketika aku mengejar kadal ekor raksasa nether di medan perang nether, aku bertemu dengan seorang prajurit iblis bertanduk dan ditangkap hidup-hidup setelah terluka parah. Seorang wanita yang seluruh tubuhnya ditutupi warna hijau dan ungu berkata dengan sedih. Saya. Saya. Orang-orang itu. Kepala mereka tertunduk saat mereka dengan lembut menceritakan pengalaman mereka. Setelah mereka selesai, mereka semua terdiam. Ketika mereka berada di benua Scarlet Tide, mereka pernah menjadi elit dari berbagai kekuatan yang terlemah di antara mereka berada di tahap awal alam manifestasi. Mereka telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran berdarah di medan perang nether dan bertarung melawan banyak binatang buas dan ras jahat. Namun kini, mereka ditangkap dan dipenjarakan di nether realm. Mereka mengalami pengalaman paling gelap dalam hidup mereka. Ketika mereka mengingat pengalaman ini, hati mereka berdarah. Kami bisa membawamu kembali ke benua Scarlet Tide, teriakin Lai. Tidak, kami tidak bisa kembali, dan kami tidak ingin kembali. Wanita itu menundukkan kepalanya dan tidak melihat ekspresi Kin Lai dan Song Ting Yu. Dia berkata pelan, sejenis penggerek batang telah ditanamkan di tubuh kita. Kita bahkan tidak bisa bunuh diri. Saat kita berpikir tentang kematian, penggerek batang akan aktif dan melumpuhkan tubuh kita. Kita bahkan tidak akan bisa bergerak. Kin Lai teringat bagaimana tubuh mereka kejang-kejang saat berjalan dan tiba-tiba mengerti bahwa mereka ingin bunuh diri tetapi ditemukan oleh penggerek batang. Tubuh mereka sangat sakit dan kejang-kejang. Tanpa energi roh dunia untuk mengolah, tanpa batu roh untuk mengisi kembali lautan roh kita, tubuh dan pikiran kita telah terkikis oleh energi iblis bawah. Darah kami telah dihisap oleh binatang-binatang gaib dan penggerek batang telah ditanamkan dalam tubuh kami. Hal-hal yang telah kami alami. Kami tidak dapat menjalani kehidupan kami sebelumnya. Kami tidak dapat kembali. Kami hanya ingin bebas, kata seseorang dengan suara rendah. Kami hanya ingin bebas. Kami hanya ingin mati dengan cepat. Kita tidak akan pernah bisa kembali. Petik 2. Petik 2. Tidak ada keinginan hanya keinginan kuat untuk mati. Pikiran mereka tampaknya telah mengering sejak lama. Kinlai tidak bisa merasakan vitalitas apapun dari mereka. Jantung mereka, sepertinya sudah lama mati. Air mata mengalir di pelupuk mata Song Tingyu. Ia menggigit bibir bawahnya dengan keras hingga darah mengucur dari sudut bibirnya. Ia menatap orang-orang ini dalam-dalam dan tiba-tiba melemparkan sebotol pil ke tanah. Ia tersedak, sebotol pil ini bisa membebaskanmu. Dia tiba-tiba menoleh dan berjalan keluar. Kinlai, ayo pergi. Kinlai menatap orang-orang ini, memperhatikan mereka diam-diam mengambil pil di tanah, memperhatikan mereka menghabiskan pil satu per satu, memperhatikan mereka berjalan menuju kematian. Kinlai mengepalkan tangannya, menarik napas dalam-dalam. Hatinya dingin, dan dia berbalik untuk pergi dengan tegas. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.